Transformasi Iblis Jiwa pelindung macam apa ini? Mata Ye Yuqing mengecil hingga seukuran jarum. Dia menatap tajam ke sosok yang terlihat sebagian di tengah badai salju. Roh armor murka surga benar-benar memberinya rasa bahaya. Meski hanya sedikit, itu sudah cukup membuatnya tercengang. Bagaimanapun, pemilik jiwa armor murka surga, Gata, hanyalah penguasa surgawi. Sangat jarang seorang penguasa surgawi memberinya perasaan bahaya seperti itu. Dentang. Suara rantai yang menari terdengar saat sosok di tengah badai salju melontarkan pukulan. Rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya tersapu seperti ular piton. Di tengah rantai hitam itu ada tangan besi besar. Ledakan. Ketika pukulan itu mendarat di tombak berbentuk ular milik Ye Yuqing, suara benturan logam terdengar. Kemudian, murid Ye Yuqing menyusut saat dia mundur. Tangannya, yang memegang tombak berbentuk ular, merasakan sedikit mati rasa. Dengan sebuah pukulan, sosok sue bao maju selangkah. Tinjunya seperti hujan badai, terus-menerus menimpa Ye Yuqing. Tinjunya seperti tetesan air hujan yang jatuh ke tubuh Ye Yuqing, menyebabkan Ye Yuqing mundur selangkah demi selangkah. Dia tampak kelelahan karena berlari menyelamatkan hidupnya. Kegaduhan menyebar di sekitarnya. Semua orang melihat pemandangan itu dengan kaget. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Yuqing, kaisar iblis tingkat pertama, akan ditindas. Benar-benar tidak terbayangkan. Mo Yan Wuxiang dan Qingyin memandang jiwa armor urat surga dengan mata melotot. Mereka tercengang. Sebelumnya, Zhuowen meminta mereka untuk menjaga Jianan dan Gata, dan mereka melakukannya. Namun, keduanya tidak menyangka Jianan dan Gata menjadi begitu luar biasa. Mengesampingkan fakta bahwa Jianan selamat dari serangan Ye Yuqing, fakta bahwa Gata telah melepaskan jiwa armor aneh ini sudah cukup untuk menekan Ye Yuqing sudah cukup untuk mengejutkan mereka berdua. Sangat kuat. Mo Yan Wuxiang dan Softnot saling memandang dan tersenyum pahit. Zhuowen menjadi orang aneh adalah satu hal, tetapi memikirkan bahwa kanaan dan jasa, yang dia minta untuk mereka jaga, juga orang aneh. Kedua gadis itu tidak tahu harus berkata apa. Apakah ini kekuatan jiwa armor murka surga? Di atas awan, Zhuowen diam-diam melihat ke bawah pada pertempuran di bawah, terutama ketika dia melihat Ye Yuqing ditekan oleh jiwa armor murka surga. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. The Heaven Surat Armor Soul adalah jiwa armor yang membuat iri surga. Kekuatannya secara alami luar biasa. Sekarang, budidaya Gata hanya di alam yang mulia surgawi. Jika dia dapat mencapai alam berdaulat, kekuatan armor urat surganya jiwa akan menjadi lebih menakutkan. Kaisar Agung Tingkat Pertama tidak akan kesulitan melawan Kaisar Agung Tingkat Menengah. Suara Xiao Hei perlahan terngiang di benak Zhuowen. Evaluasi Xiao Hei tidaklah rendah. Kaisar Agung Tingkat Pertama bisa melawan Kaisar Agung Tingkat Menengah. Ini jelas merupakan seorang jenius yang tiada taranya. Bahkan jika dimendopelganger Zhuowen mencapai Kaisar Besar Tingkat Pertama, dia tidak akan mampu melawan Kaisar Besar Tingkat Menengah. Nak, jangan kaget. Jika tubuhmu berhasil mencapai alam Kaisar, selain keterampilan naga yang kuberikan padamu, kekuatan bertarungmu pasti akan lebih menakutkan daripada milik Gata. Xiao Hei tertawa. Bisakah kamu bertarung melawan Kaisar Agung Tingkat Tinggi? Zhuowen tiba-tiba bertanya. Suara Xiao Hei terdiam beberapa saat. Kemudian, dia perlahan berkata, dapat melawan Kaisar Agung Tingkat Ketujuh. Merasa, Zhuowen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Kaisar Agung Tingkat Pertama bisa melawan Kaisar Agung Tingkat Ketujuh. Bukankah ini terlalu gila? Eksistensi macam apa Xiao Hei itu? Bagaimana dia bisa meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak itu? Tentu saja, ketika dia memikirkan betapa sulitnya tubuhnya untuk maju, Zhuowen mengerti. Seperti kata pepatah, persiapan yang baik akan membuahkan hasil yang baik. Tubuh Zhuowen telah terakumulasi di dunia besar yang panik selama 10 tahun dan masih belum bisa maju ke alam berdaulat. Jelas sekali dia berhasil, kekuatan tempur tubuhnya akan sangat menakutkan. Ye Yu King belum menggunakan kekuatan penuhnya. Bagaimanapun, orang ini adalah Kaisar Agung Tingkat Pertama. Saat dia menggunakan kekuatan penuhnya nanti, jiwa armor murka surga gata mungkin akan dikalahkan. Xiao Hei tiba-tiba berkata. Mendengar ini, pandangan Zhuowen kembali ke pertempuran di bawah. Dia melihat jiwa armor murka surga menekan Ye Yu King hingga dia tidak bisa melawan. Kau berhasil membuatku marah. Ye Yu King meraung dengan marah. Tombak berbentuk ular di tangan kanannya tiba-tiba menjentikan dan menetralisir serangan Heaven Surat Armor Soul. Pada saat yang sama, dia mundur puluhan langkah dan menatap tajam ke arah jiwa armor murka surga di depannya dan gata, yang berada di belakangnya. Niat membunuh yang kuat muncul dari tubuhnya. Iblis berubah. Ye Yu King membentuk segel dengan kedua tangannya. Segera, suara mendesis tajam keluar dari tubuhnya. Segera, bekas sisik ular berwarna hijau muncul di pipi dan tangannya. Kedua matanya juga memancarkan cahaya hijau tak berujung. Mengaum. Lampu hijau melesat ke langit dan berubah menjadi bayangan ular hijau besar. Kemudian, Ye Yu King maju selangkah dan berdiri di atas kepala ular hijau itu. Matanya dipenuhi dengan cahaya hijau dan dia menatap jiwa armor murka surga. Ular hijau. Bunuh itu. Ye Yu King menusukkan tombak berbentuk ular di tangannya ke kepala ular hijau itu. Segera, ular hijau besar itu mendesis dan matanya berubah menjadi hijau. Kemudian, tubuh besarnya meledak dan bergegas menuju jiwa armor murka surga. Ledakan. 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 Jiwa armor murka surga tidak berekspresi. Ia mengangkat kedua tangannya dan rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka berubah menjadi angin puyuh berantai dan mengepung ular hijau yang sedang berlari mendekat. Kemudian, rantainya menyusut dan mengikat ular itu. Merusak. Ye Yu King tanpa ekspresi saat dia mengucapkan kata-kata ini. Segera, ular hijau itu memutar tubuh besarnya dan rantai di tubuhnya putus. Itu terus jatuh tanpa kehilangan momentum apapun. Ledakan. Kepala ular besar itu seperti gunung setinggi seratus ribu kaki. Itu menghantam tubuh jiwa armor murka surga. Namun, yang terakhir tidak takut. Ia mendorong kedua tangannya ke depan dan memblokir kepala ular di depan tangannya. Kemudian, ia mundur puluhan langkah di bawah kekuatan yang sangat besar. Bisakah kamu memblokirnya? Tatapan Ye Yu King sangat dingin. Menghadapi seniman bela diri yang mulia surgawi, dia, Ye Yu King, sebenarnya terpaksa menggunakan jiwa pelindungnya. Ini merupakan penghinaan mutlak baginya, jadi dia ingin menghancurkan jiwa armor pencambuk surgawi ini dan memusnahkannya. Saat dia berbicara, Ye Yu King menginjak kepala ular dan mengeluarkan tombak berbentuk ular. Seluruh tubuhnya berputar seperti gasing dan dia terjatuh. Tombak di tangannya berubah menjadi lampu hijau dan langsung menembus dada jiwa armor murka surga. Jiwa armor urat surga sedang ditekan oleh ular hijau. Meskipun ia menyadari tombak berbentuk ular yang meluncur ke arahnya, ia tidak memiliki energi ekstra untuk memblokirnya. Tidak! Teriak Gata. Mata indahnya dipenuhi kepanikan. Sejak jiwa armor urat surga terbangun, ia tidak mengucapkan sepatah katapun. Namun, itu diam-diam melindunginya. Gata sudah sangat bergantung padanya. Sekarang setelah serangan Ye Yu King datang, Gata benar-benar bergegas keluar tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Dia ingin memblokir di depan jiwa armor urat surga. Mengaum! Ketika Gata tiba di depan heaven surat armor soul, sosok tanpa emosi di tengah badai salju menampakkan cahaya yang menyala-nyala di matanya. Dengan raungan yang keras, ular hijau itu justru mundur. Sayangnya, tombak berbentuk ular itu terlalu cepat. Bahkan jika jiwa armor urat surga tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat dari sebelumnya, itu sudah terlambat. Dulu, kamulah yang selalu melindungiku. Sekarang, giliranku yang melindungimu. Gata berbalik, mata indahnya tiba-tiba melihat sosok di tengah badai salju di belakangnya. Senyuman manis muncul di sudut mulutnya. Dia melihat melalui celah badai salju dan melihat mata sosok di badai salju. Pada saat itu, bekas air mata muncul di mata itu. Gadis, kamu terlalu impulsif. Desahan lembut terdengar, ketika tombak berbentuk ular hendak turun di depan gata, sebuah tombak besar dengan cahaya berwarna merah darah melesat keluar dan memblokir tombak berbentuk ular tersebut pada saat kritis. Ding! Tombak besar dan tombak itu bertabrakan. Suara benturan logam disertai dengan percikan api yang menyilaukan yang bergema di seluruh ruang terbuka. Setelah itu, tombak berbentuk ular itu terbang dan ditangkap di tangan Ye Yu King. Adapun tombak besar berwarna merah darah, dimasukkan ke tanah di depan gata. Itu seperti batu nisan berwarna merah darah yang berdiri diam di sana. Siapa ini? Setelah mengambil tombak berbentuk ular, pupil Ye Yu King menyusut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Matanya dipenuhi ketakutan. Untuk dapat memblokir serangannya dengan mudah, pemilik tombak besar berwarna merah darah pastinya tidak sederhana. Setelah mendengar teriakan Ye Yu King, para prajurit di sekitarnya juga bereaksi. Pandangan mereka pertama kali tertuju pada tombak besar berwarna merah darah. Kemudian, mereka melihat sekeliling untuk mencari tahu siapa pemilik tombak besar berwarna merah darah itu. Zua Wen. Mo Yan Wuxiang dan King Yin melihat tombak besar berwarna merah darah. Mata indah mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bersinar saat mereka bergumam dengan suara rendah. Kakak Zua Wen. Jianan dan Gata juga mengenali tombak besar berwarna merah darah. Bukankah senjata kaisar, Asura Battle Halbert, yang digunakan Zua Wen untuk menantang Evil Moon dan Lan Jue ketika dia masih di akademi. Suara mendesing. Suara menusuk terdengar. Segera, di atas awan, seorang pemuda setinggi gunung tiba-tiba terjatuh. Ketika dia hendak mendarat, kakinya dengan lembut mengetuk udara dan mendarat dengan kuat di ujung Asura War Halbert. Dia menatap Ye Yu King di depannya dari atas. Puncak penguasa surgawi. Siapa kamu? Melihat pemuda yang tiba-tiba muncul di depannya, Ye Yu King terkejut pada awalnya. Lalu, dia berseru. Meskipun aura pemuda di depannya hanya berada di puncak penguasa surgawi, dia tahu bahwa pemuda itu jelas tidak sederhana karena dia bisa mengandalkan Asura Battle Halbert untuk menerbangkan tombak berbentuk ularnya. Zua Wen dari Akademi Dewa Luar Biasa. Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Hem, Anda adalah Zua Wen. Mendengar ini, Ye Yu King terkejut. Dia menyipitkan matanya. Dia juga pernah mendengar rumor tentang Zua Wen. Dikatakan bahwa dia hanya berada di puncak penguasa surgawi, namun dia berturut-turut menantang Diba, yang menduduki peringkat kedua dalam daftar penguasa surgawi pengadilan luar, dan Evil Moon, yang menduduki peringkat pertama. 1242 Tatapan Ye Yu King menjadi sedikit hati-hati saat dia mengingat berbagai rumor tentang Zua Wen. Dia tidak meremehkan Zua Wen karena budidayanya hanya di alam master surgawi puncak. Aku tidak menyangka kamu menjadi Zua Wen. Saya mendengar bahwa Anda mengalahkan jenius dari halaman dalam, Lan Jue. Meski kekuatan Lan Jue lumayan, masih ada jarak antara dia dan aku. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda untuk membiarkan Mo Yan Wuxiang menyerahkan hati kekuasaan kekaisaran. Saya benar-benar bisa melupakan apa yang terjadi sebelumnya. Aku melakukan ini demi kamu, kata Ye Yu King ringan. Meskipun dia cukup takut pada Zua Wen, dia tidak akan menunjukkan kelemahan karena hal ini. Bagaimanapun, dia adalah kaisar iblis tingkat pertama. Dari segi kekuatan, dia bahkan lebih kuat dari Lan Jue. Meskipun Zua Wen bisa mengalahkan Lan Jue, bukan berarti dia bisa mengalahkannya. Oleh karena itu, dia memberikan saran seperti itu. Berapa banyak hati kekuatan kekaisaran yang kamu miliki? Zua Wen tiba-tiba bertanya. Ye Yu King telah berada di negeri ini selama tiga hari. Secara umum, dengan budidayanya, dia seharusnya menjelajahi jurang tak berujung di tengah tanah. Namun, dia sama dengan Zua Wen dan tinggal selama tiga hari. Zua Wen tidak percaya bahwa Ye Yu King baru menemukan kuil ini dalam tiga hari ini. Murid Ye Yu King menyusut. Dia cukup terkejut karena Zua Wen dapat menebak bahwa dia memiliki hati kekuasaan kekaisaran lainnya. Setelah merenung sejenak, Ye Yu King berkata dengan acuh-ta'acuh, saya memiliki lima hati kekuatan kekaisaran. Mengapa Anda menanyakan hal ini? Jangan bilang kamu ingin merampokku. Ye Yu King tertawa saat mengatakan ini. Meski kekuatan tempur Zua Wen memang bagus, masih ada celah di antara mereka. Oleh karena itu, dia tidak terlalu khawatir bahwa Zua Wen memiliki kekuatan untuk merampas hati kekuasaan kekaisarannya. Para prajurit di sekitarnya semuanya tergerak. Mereka tidak menyangka Ye Yu King memiliki lima hati kekuatan kekaisaran. Banyak orang mengutuk Ye Yu King di dalam hati mereka. Dia benar-benar serakah, tapi mereka tidak bisa menunjukkannya. Bagaimanapun, Ye Yu King adalah kaisar iblis dan putra kaisar iblis Ye Wu Xin. Mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Kamu benar. Aku berencana merampok lima hati kekuasaan kekaisaran darimu. Zua Wen mengangguk dengan serius. Begitu Zua Wen mengatakan ini, senyuman di wajah Ye Yu King langsung menegang. Para pembudidaya di sekitarnya juga memutar mata ikan mereka yang mati. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Zua Wen ini benar-benar berani menyombongkan diri. Dia sebenarnya berani mengatakan bahwa dia akan merebut hati kekuasaan kekaisaran Ye Yu King di depannya. Senyum Ye Yu King memudar dan suaranya menjadi sangat dingin. Es. Ya. Zua Wen melontarkan kata ini. Seluruh tubuhnya bergerak seperti kilat. Tangan kanannya mengeluarkan Asura War Halbert dari bawah kakinya. Segera, dia melangkah ke dalam kehampaan dan seluruh tubuhnya melesat hingga ekstrim. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Ye Yu King. Tatapan Ye Yu King sangat dingin. Dia sudah cukup memberi wajah pada Zua Wen. Namun, Zua Wen ini tidak memberinya wajah sama sekali. Karena itu, dia tidak bisa menyalahkannya karena kejam. Ha. Ye Yu King berteriak keras, dan ular hijau besar di bawahnya meraung ke arah langit. Kepala ular besar itu menukik ke bawah, bergegas menuju Zua Wen. Ia membuka mulutnya yang berdarah, dan bau amis menyebar, menyebabkan banyak prajurit di sekitarnya mengerutkan kening. Zua Wen berdiri dengan bangga dengan Asura War Halbert di tangannya. Tangan kirinya mengeluarkan batu bundar hitam. Batu bundar ini adalah batu abadi yang diperolehnya dari lelang pulau Asura. Karena susunan di batu abadi tidak lengkap, maka hanya dapat digunakan sekali sehari. Kemudian, ketika Zua Wen berada di dunia besar yang panik, karena dia telah menghilangkan bubuk iblis jatuh, hal itu telah memicu perbaikan mandiri susunan di batu abadi. Sekarang, bisa digunakan 10 kali sehari, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan mental di Istana Niwan Zua Wen dan kekuatan Yuan didantiannya tiba-tiba menyembur keluar dan mengalir ke dalam batu abadi. Dua energi berbeda digabungkan di bawah susunan batu abadi untuk membentuk kekuatan abadi yang sangat menakutkan. Gelombang kekuatan abadi mengalir ke dalam Asura War Halbert, menyebabkan permukaan Asura War Halbert dipenuhi dengan cahaya putih yang menyala-nyala. Kemudian, kaki Zua Wen tiba-tiba memantul, dan seluruh tubuhnya keluar seperti monyet yang kuat. Saat dia berada di depan kepala ular hijau itu, tombak perang Asura menebas secara horizontal. Langkahnya sangat sederhana, dan tidak mewah sama sekali. Namun, saat berikutnya, pemandangan yang muncul mengejutkan semua prajurit di sekitarnya. Saat kepala ular hijau itu bersentuhan dengan tombak perang Asura, ia hancur berkeping-keping dan berubah menjadi ular tanpa kepala. Ye Yu King, yang awalnya berdiri di atas kepala ular, menyipitkan matanya dan mundur puluhan langkah, jantungnya berdebar kencang. Ular hijau adalah manifestasi dari armor soul miliknya. Saat ia bersentuhan dengan Zua Wen, kepalanya terpenggal. Ini terlalu sulit dipercaya. Suara mendesing. Saat ular hijau itu terpotong, Zua Wen menginjak kehampaan dan bergegas keluar lagi, langsung menuju Ye Yu King, yang sedang mundur. Orang ini. Ye Yu King berteriak dengan suara rendah, dan tombak berbentuk ular itu tersapu. Lampu hijau menyala menyebar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah ada hutan bambu hijau tak berujung di sekelilingnya. Merusak. Zua Wen mengucapkan kata ini dengan tenang, dan kemudian langsung melewati bahu Ye Yu King. Kekuatan surgawi di tubuhnya disuntikkan ke Asura War Halbert, menyebabkan Asura War Halbert meledak dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, orang-orang di sekitarnya terkejut saat mengetahui bahwa lampu hijau di sekitar tubuh Ye Yu King langsung hancur. Rangan teredam datang dari kehampaan, dan kemudian semua orang melihat sosok yang sangat menyedihkan jatuh dari kehampaan, menghantam tanah dengan keras, menyebabkan banyak debu beterbangan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tatapan semua orang menyatu, dan kemudian mereka melihat bahwa sosok yang menyedihkan itu adalah kaisar iblis, Ye Yu King. Saat ini, kondisi Ye Yu King tidak terlalu baik. Wajahnya pucat dan lemah, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Meskipun tubuhnya secara umum jauh lebih kuat setelah transformasi iblis, dia tidak dapat menahan kekuatan mengerikan dari kekuatan surgawi. Kekuatan surgawi adalah energi dahsyat yang lebih unggul dari energi asal dan energi mental. Kekuatan surgawi dikombinasikan dengan senjata kaisar, kekuatan tempur Zuawan tidak sebanding dengan Ye Yu King, kaisar iblis tingkat pertama. Oleh karena itu, saat keduanya bertabrakan, Ye Yu King dikalahkan. Dia mengalahkan Ye Yu King dalam satu gerakan. Bukankah Zuawan ini terlalu menakutkan? Melihat pemandangan ini, banyak prajurit di sekitarnya bahkan tidak bereaksi. Meskipun mereka tahu bahwa kekuatan Zuawan tidak dapat digambarkan dengan standar guru surgawi puncak, Ye Yu King adalah ahli kaisar iblis tingkat pertama. Keberadaan seperti itu bahkan bisa membunuh kaisar tingkat kedua. Tapi sekarang, menghadapi Zuawan, dia dikalahkan dalam satu gerakan. Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Moyan Wushang dan King Yin juga tercengang. Adegan ini berdampak besar pada mereka. Meskipun mereka tahu bahwa kekuatan tempur Zuawan berada di alam kaisar, sungguh diluar dugaan mereka untuk mengalahkan Ye Yu King dengan begitu mudah. Adapun Jianan, Gata, dan Molintian, mereka bertiga awalnya sangat percaya diri pada Zuawan. Sebaliknya, merekalah yang paling tenang di antara kerumunan. Gedebuk! 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 Zuawan perlahan mendarat di tanah dan segera berjalan menuju Ye Yu King, yang berada di dalam lubang. Suaranya yang acu-ta'acu terdengar, serahkan imperial power heart. Sesampainya di depan Ye Yu King, Zuawan perlahan mengulurkan Asura War Halbert di tangannya dan menempelkannya ke tenggorokan Ye Yu King. Suaranya dipenuhi dengan rasa dingin dan niat membunuh, seolah dia bisa membunuh Ye Yu King kapan saja. Dan faktanya memang demikian. Zuawan hanya perlu berpikir, dan tombak perang Asura akan merenggut nyawa Ye Yu King. Meneguk! Tenggorokan Ye Yu King bergetar dan tubuhnya bergetar. Dia bisa merasakan niat membunuh yang dingin dari mata Zuawan. Dia tahu bahwa pemuda di depannya adalah pria yang menepati janjinya. Jika dia tidak menyerahkan imperial power heart, dia mungkin akan mati. Jika aku menyerahkan imperial power heart, kamu harus melepaskanku. Mata Ye Yu King berkedip saat dia berkata. Zuawan menganggup dan berkata, Tentu saja. Setelah mendapatkan janji Zuawan, Ye Yu King menjentikan jarinya dan mengeluarkan lima imperial power heart dan menyerahkannya kepada Zuawan. Yang terakhir secara alami menyimpannya di cincin spiritual tanpa ragu-ragu. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman. Ini merupakan keuntungan yang tidak terduga baginya. Enyah! Menyingkirkan Asura War Halbert, Zuowen dengan acuh tak acuh meneriaki Ye Yu King. Wajah Ye Yu King sedikit berubah saat dia memandang Zuowen dengan kebencian. Kemudian, dia mengambil langkah maju dan pergi bersama bawahannya dari Pulau Iblis Malam. Zuowen, apakah kamu akan membiarkan Ye Yu King pergi begitu saja? Orang ini adalah ular berbisa. Jika Anda membiarkan harimau kembali ke gunung, dia mungkin akan mengejar Anda di masa depan. Mo Yan Wuxiang datang ke sisi Zuowen dan berkata dengan mata indahnya yang berkedip-kedip. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Terlebih lagi, Ye Yu King adalah putra Ye Yu King. Saya khawatir dia memiliki cara yang menyelamatkan nyawa. Jika aku membunuh Ye Yu King, itu akan lebih merepotkan. Pada saat itu, Ye Yu King mungkin akan berusaha sekuat tenaga untuk mencariku. Zuowen menggelengkan kepalanya. Dia tidak peduli dengan Ye Yu King. Dia masih takut pada Ye Yu King. Ye Yu King adalah kaisar iblis surga keempat. Karena dia adalah kaisar iblis, kekuatan bertarungnya sebanding dengan kaisar iblis surga kelima. Dia bahkan lebih kuat dari kaisar iblis langit kelima biasa. Bahkan di Mendao Doppelganger Zuowen akan sangat merepotkan untuk menghadapi keberadaan seperti itu. Oleh karena itu, membunuh Ye Yu King pasti akan lebih merugikan daripada menguntungkan. Itu merupakan tindakan yang tidak bijaksana. Kamu benar, aku sedikit impulsif. Mo Yan Wuxiang tampak lega. Zuowen benar, Ye Yu King adalah putra satu-satunya Ye Yu King. Sebelum memasuki makam raja, Ye Wu Xin pasti sudah melakukan banyak persiapan. Jika dia membunuh Ye Yu King, Ye Wu Xin akan segera mengetahuinya. Pada saat itu, Zuowen harus menghadapi pengejaran gila Ye Wu Xin. Keuntungan yang didapat tidak akan menutupi kerugian. Dan sekarang, Zuowen baru saja merebut lima hati kekuasaan kekaisaran dari Ye Yu King. Selain itu, mereka adalah mahasiswa Institut Ketuhanan. Dengan keberadaan dekan, Ye Wu Xin tidak bisa berbuat apa-apa pada Zuowen karena masalah sekecil itu. Kalau tidak, dekan tidak akan hanya duduk dan menonton. Wu Xiang, berapa banyak hati kekuasaan kekaisaran yang kalian dapatkan? Zuowen tiba-tiba bertanya. Mo Yan Wu Xiang dan King Yin saling memandang dan tersenyum. Kami menemukan tiga hati kekuasaan kekaisaran. Karena kami berlima, kami masih kehilangan dua. 1243. Mo Yan Wu Xiang tidak terlalu sopan. Dia tersenyum dan menerima dua hati kekuatan kekaisaran dari Zuowen. Bagaimanapun, Zuowen memiliki lebih banyak hati kekuasaan kekaisaran daripada mereka semua. Memberinya dua hati kekuasaan kekaisaran bukanlah apa-apa baginya. Setelah Mo Yan Wu Xiang menerima hati kekuasaan kekaisaran, dia membagikan lima hati kekuasaan kekaisaran kepada dirinya sendiri, King Yin, Jianan, Gata, dan Mo Lingtian. Setelah mereka berlima menerima hati kekuasaan kekaisaran, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Hati kekuasaan kekaisaran sangat penting bagi para pejuang di bawah alam kaisar. Ini bisa sangat meningkatkan peluang mereka untuk maju ke alam kaisar. Mereka bahkan bisa langsung maju ke alam kaisar. Manfaatnya sangat luar biasa. Gemuruh. Tiba-tiba, getaran yang mengerikan menyebar ke seluruh negeri. Zuowen, Mo Yan Wu Xiang dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terhuyung karena pengaruh getaran. Kemudian, mata mereka tertuju pada jurang besar di tengah tanah. Di atas selokan, sosok yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit seperti belalang. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka semua adalah pejuang yang berencana memasuki selokan untuk mencari harta karun. Saat ini, awan hitam pekat terus berkumpul di atas selokan. Segera setelah itu, awan hitam ini mulai turun perlahan secara spiral. Raungan mengerikan terdengar dari awan hitam. Sosok hitam pekat yang sangat besar perlahan keluar dari dalam awan hitam kabur. Ah ah ah. Jeritan yang mengental darah tiba-tiba terdengar saat telapak tangan raksasa terbentang dari awan hitam. Itu menyapu dengan keras, menyebabkan hembusan angin kencang. Segera, seniman bela diri yang berada di dekatnya langsung terkena telapak tangan raksasa itu dan langsung dimusnahkan. Kemana pun pohon palem ini lewat, badai dahsyat akan melanda. Di bawah pengaruh badai ini, para pembudidaya di sekitarnya memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang mundur. Apa itu? Melihat sosok raksasa di awan hitam yang menakutkan, Zua Wen, Moyan Wuxiang dan yang lainnya terkejut. Meskipun mereka berada cukup jauh dari sosok hitam itu, tekanan yang dipancarkan dari tubuh sosok hitam itu memberi mereka perasaan takut dan gentar. Kalian tetap di sini dulu. Aku akan pergi ke sana dan melihatnya. Zua Wen menginstruksikan Moyan Wuxiang dan yang lainnya. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan terbang menuju selokan di depannya. Melihat punggung Zua Wen, Moyan Wuxiang juga ingin mengikutinya. Namun, mereka semua tahu bahwa kekuatan mereka terlalu rendah. Mereka hanya akan menjadi umpan meriam jika mereka pergi. Di udara, Zua Wen memanggil kembali Buddha Doppelganger-nya. Adapun Demon Doppelganger miliknya, dia terbang menuju selokan bersama dengan Thai Demon Lord. Saudara Hantian Dalam perjalanan ke sana, live studio-studio Zua Wen bertemu dengan Lun Wuxiang dan Luhantian, Luhantian dan dua lainnya. Studio Lun dan lainnya. Luhantian, studio, dan Lun Live Studio, Lun dan Lun. Yitao, Luo Xing, King Lian, kalian tetap di sini dulu. Saudara Hantian dan aku akan pergi ke selokan untuk menyelidikinya. Ini adalah jantung kekuasaan kekaisaran. Kalian bertiga seharusnya masih kekurangan hati kekuasaan kekaisaran. Kalian dapat menemukan tempat yang aman dan memurnikan jantung kekuasaan kekaisaran. Lalu, kamu seharusnya bisa naik ke tingkat kekuatan kekaisaran dalam waktu singkat. Zua Wen menginstruksikan mereka. Kemudian, dia menuju ke selokan bersama Luhantian. Lun Wuxiang dan yang lainnya saling memandang. Mereka tidak mengikuti mereka secara impulsif. Sosok hitam di atas selokan itu sangat menakutkan. Bahkan jika mereka adalah yang mulia surgawi puncak, mereka mungkin akan ditampar sampai mati. Keberadaan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat diganggu oleh yang mulia surgawi seperti mereka. Suara mendesing. Dengan sangat cepat, di sekujur tubuh mereka. Sepasang telapak tangan besar, permukaannya ditutupi cangkang begelombang. Banyak dari prajurit bela diri di sekitarnya telah bergabung. Mereka melepaskan Yuan Power mereka dari jauh, menyerang makhluk aneh ini dari jauh. Apa ini? Apakah itu binatang asal? Tapi auranya sama sekali tidak terlihat seperti itu. Luhantian menyipitkan matanya sambil menatap makhluk samar-samar di awan hitam dengan bingung. Tatapan Zhuowen juga menjadi sangat serius. Dia tidak dapat mengidentifikasi makhluk seperti apa serangga ini. Auranya pada dasarnya berbeda dari Metabis, tapi auranya memberinya perasaan bahaya besar yang samar-samar. Seolah-olah dia akan mati mengenaskan jika menghadapi makhluk ini. Di sisi lain, awan iblis bergulung, dan dua sosok dengan ki iblis yang mengerikan muncul. Zhuowen dari demonik dao menyipitkan matanya saat dia menatap sosok di awan hitam. Dia berkata kepada raja iblis agung di sampingnya, Iblis besar, tahukah kamu apa ini? Pada saat itu, mata raja iblis agung dipenuhi keraguan. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, Tuan, saya juga tidak mengenali makhluk aneh ini. Saya belum pernah melihat makhluk seperti itu di dunia besar yang panik. Apakah begitu? Mata Zhuowen berkedip, tapi hatinya agak kecewa. Namun, dia segera memikirkan Xiaohei dan buru-buru memanggil Xiaohei di dalam hatinya. Namun, yang mengejutkannya, tidak peduli bagaimana dia memanggil Xiaohei, Xiaohei tidak mengeluarkan satu suara pun. Ada apa dengan Xiaohei? Apakah dia berpura-pura mati? Zhuowen tercengang. Dia berseru lagi, tidak mau menyerah. Namun hasilnya tetap sama. Xiaohei tidak menjawab. Sambil menghela nafas pelan, Zhuowen menyerah untuk bertanya pada Xiaohei. Sebaliknya, matanya tertuju pada awan hitam. Ini karena dia melihat beberapa kelompok familiar di depan awan hitam. Di antara mereka, Master Mu Feng memimpin Mo Yan, Bai Yan dan Elder Huixi saat mereka diam-diam berdiri di jarak yang cukup dekat. Di sisi lain, orang-orang dari Pulau Night Demon, Pulau Horizon, Pulau Asura, dan Pulau Sihar tersebar di dekat Master Mu Feng. Mereka tidak bergerak. Mereka hanya diam menatap awan hitam di atas selokan, seolah sedang menunggu sesuatu. Sekitar satu jam kemudian, awan hitam perlahan menghilang. Makhluk aneh yang tersembunyi di balik awan hitam itu sepertinya telah menguap ke udara tipis, menghilang dari pandangan semua orang. Aneh sekali. Zhuowen mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Dia merasa lebih bingung di dalam hatinya. Makhluk aneh ini sempat muncul beberapa saat lalu menghilang. Memang agak aneh. Namun, Zhuowen sangat penasaran dengan makhluk itu. Apakah Tuan Mu Feng dan yang lainnya tahu bahwa makhluk itu hanya akan muncul sebentar? Tatapan Zhuowen tertuju pada Tuan Mu Feng sambil mengerutkan kening. Dia semakin tidak bisa melihat menembus Master Mu Feng. Grandmaster Mu Feng benar-benar jenius. Makhluk itu hanya muncul setengah jam sebelum menghilang sepenuhnya. Wu Xin benar-benar yakin. Ye Wu Xin dari Pulau Iblis malam tiba-tiba tertawa. Dia menangkupkan tangannya ke arah Grandmaster Mu Feng dan berkata sambil tersenyum. Tiga island master lainnya juga mengungkapkan ekspresi mengjilat. Dari penampilan Master Mu Feng, mereka tahu bahwa mereka harus memeluk paham Master Mu Feng jika ingin mendapatkan hal-hal baik di Makam Kaisar. Bagaimanapun, Tuan Mu Feng tampaknya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Makam Kaisar daripada mereka. Meskipun mereka agak bingung mengapa Tuan Mu Feng memiliki pemahaman yang begitu mendalam tentang Makam Kaisar, mereka tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, mereka datang ke sini untuk mencari harta langka di Makam Kaisar. Jika mereka bisa mendapatkan harta langka dengan mengikuti Master Mu Feng, mengapa mereka tidak melakukannya? Mengapa mereka mempermasalahkan hal-hal seperti itu? Tuan Mu Feng tersenyum tipis. Dia tidak menunjukkan rasa puas diri karena ekspresi mengjilat Ye Wu Xin dan yang lainnya. Sebaliknya, tatapannya sangat tenang. Selokan ini adalah wilayah inti sebenarnya dari Makam Kaisar. Tak terhitung banyaknya penggarap alam Kaisar yang dimakamkan di sini. Tentu saja, ada juga banyak senjata Kaisar, teknik rahasia, dan harta langka yang kuat. Jika Anda cukup beruntung, Anda mungkin bisa memperolehnya. Harta karun di dalamnya. Tuan Mu Feng berbicara sekali lagi. Begitu guru Mu Feng berbicara, banyak kultifator di sekitarnya menjadi gila. Mereka bahkan tidak menunggu Tuan Mu Feng selesai berbicara dan langsung memasuki kedalaman jurang. Tentu saja, tidak lama setelah para penggarap yang tidak sabar ini memasuki selokan, jeritan yang sangat menakutkan terdengar satu demi satu. Setelah itu, mereka kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Namun, ada formasi kuat di dalam ngarai. Namanya formasi penghancur jiwa. Jika siapapun yang berada di bawah alam Kaisar bela diri tingkat menengah memasukinya secara membabi buta, mereka pasti akan mati. Lanjut Master Mu Feng. Pada saat ini, para penggarap lain yang awalnya berencana memasuki selokan merasa hati mereka menjadi dingin. Bukankah Tuan Mu Feng mencoba menipu mereka? Dia sebenarnya hanya mengucapkan setengah kalimat. Setelah sekelompok orang meninggal, dia hanya mengucapkan paru kedua kalimatnya. Jelas sekali bahwa dia mencoba menipu para penggarap yang tidak sabar itu. Arai pemadam jiwa. Guru, apakah Anda punya cara untuk mengatasinya? Ye Wu Xin sedikit mengernyit dan bertanya dengan sedikit terkejut. Master Mu Feng menganggup dan berkata, Tentu saja ada. Jika Anda ingin menghancurkan arai pemadam jiwa ini, bisa dikatakan sederhana, tetapi bisa juga dikatakan cukup rumit. Mematahkan arai pemadam jiwa membutuhkan 10 penggarap realem kaisar tingkat menengah untuk berdiri di 10 posisi berbeda dan membentuk arai pemusnahan 10 arah. Dengan menggunakan kekerasan, Anda dapat dengan paksa menghancurkan arai pemadam jiwa. Ye Wu Xin dan para petinggi lainnya saling memandang. Segera setelah itu, mereka berkata dengan suara yang dalam, Tuan Mu Feng, tolong beritahu kami apa yang harus kami lakukan. Jika kami dapat menghancurkan arai pemadam jiwa ini, kami akan melakukan apapun yang Anda perintahkan. Pertama, temukan 10 penggarap realem kaisar tingkat menengah. Tuan Mu Feng berkata dengan acuh tak acuh. Ye Wu Xin menganggup dan berdiskusi dengan tiga pulau lainnya. Segera setelah itu, dia berkata, Empat pulau kami dapat menyediakan delapan penggarap alam kaisar tingkat menengah. Dua penggarap alam kaisar tingkat menengah yang tersisa akan diberikan ke Pulau Dewa Unggul Anda. Tuan Mu Feng menganggup. Segera setelah itu, dia berkata kepada Mo Yan, Bai Yan dan Penatua Huixi, Kalian berdua, kemarilah dan buatlah bilangan bulat. Mo Yan, Bai Yan dan Penatua Huixi saling memandang dan menganggup. Mereka tidak menolak saran guru Mu Feng. Lagi pula, di bawah arai pemadam jiwa terdapat makam kaisar realem yang sebenarnya. Pasti ada banyak harta langka di dalamnya. Keduanya secara alami ingin melihat penampakan sebenarnya dari makam kaisar realem. 1244 Aku akan menjadi inti dari arai pemusnahan 10 arah dan kalian semua akan menjadi fondasi dari arai tersebut. Ambil 10 kristal yuan ini di tangan kalian dan distribusikan di 10 lokasi berbeda di sekitar selokan. Aku akan memandu kalian semua untuk selesaikan arai pemusnahan 10 arah dari langit di atas selokan. Tuan Mu Feng melambaikan lengan bajunya saat dia berbicara. 10 kristal yuan hitam pekat terbang keluar dari lengan bajunya dan menuju ke arah Penatua Huixi, Ye Wuxin dan 10 praktisi tingkat di menengah lainnya. 10 dari mereka menyimpan kristal yuan dan menganggup ke arah Master Mu Feng. Kemudian, mereka bergegas maju dan berdiri di 10 lokasi berbeda di sekitar selokan. Mata mereka diam-diam terfokus pada Master Mu Feng saat mereka menunggu Master Mu Feng melepaskan arah pemusnahan 10 arah. Tuan Mu Feng maju selangkah dan bergegas ke langit di atas tengah selokan. Matanya yang tajam diam-diam menatap ke bawah ke selokan. Mengikuti garis pandang Tuan Mu Feng, banyak orang juga mengarahkan pandangan mereka ke arah kedalaman jurang. Zua Wen tidak terkecuali, dia melihat ada kabut hitam yang bergolak di kedalaman selokan. Yang aneh adalah kabut hitam ini kadang-kadang membentuk wajah manusia yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Ratapan dan lolongan sedih memenuhi ruangan di sekitarnya. Apakah ini arah pemadam jiwa yang disebutkan oleh Master Mu Feng? Tatapan Zua Wen berubah menjadi serius saat dia melihat kabut hitam yang menderu-deru di dalam jurang. Bagaimanapun, dia adalah arcana Master Peringkat 6. Hanya dari aura formasi penghancur jiwa, dia tahu bahwa itu tidak lemah sama sekali. Bahkan bisa dikatakan sangat ampuh. Ia memahami dengan jelas bahwa jika ia menerobos masuk ke dalam arah pemadam jiwa ini sendirian, kemungkinan besar ia akan dikutuk. Pada saat ini, tangan Tuan Mu Feng terus-menerus membentuk segel yang rumit. Energi aneh yang tak terlihat ditransmisikan dari segel yang dibentuk oleh tangannya. Setelah itu, dia berteriak, semuanya, masukkan energi kalian ke dalam kristal Yuan. Sekarang saya akan menyiapkan arah pemusnahan 10 arah. Mo Yan, Bai Yan, Penatua Huixi dan yang lainnya tidak berani lalai. Semuanya mengikuti instruksi Grandmaster Mu Feng. Tangan kanan mereka membentuk jari pedang dan menekan kristal Yuan di telapak tangan mereka. Segera, sejumlah besar Yuan power melonjak ke dalam kristal Yuan. Gelombang energi menyebar ke segala arah. Segera setelah itu, 10 kristal Yuan mengeluarkan benang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Benang hitam ini seperti ular yang berenang saat mereka bergegas menuju Grandmaster Mu Feng di tengah. Di bawah bimbingan Grandmaster Mu Feng, mereka saling terkait di udara. Akhirnya, mereka menenun menjadi bola benang hitam berukuran puluhan kaki. Di permukaan bola sutra hitam, gelombang kekuatan penghancur melonjak, menyebabkan banyak prajurit di sekitarnya sedikit tergerak. Bola sutra hitam tampak biasa saja, tetapi kekuatan penghancur yang diungkapkannya sangat menakutkan. Menghancurkan. Grandmaster Mu Feng berteriak dengan suara rendah. Tangan kanannya membentuk cakar dan meraih bola sutra hitam itu. Setelah itu, dia dengan keras menekannya ke bawah. Permukaan bola sutra hitam mengeluarkan suara, si zi zi, yang aneh. Seketika, ia ditembak ke bawah oleh Grandmaster Mu Feng. Pada saat bola sutra hitam akhirnya mencapai arai pemusnahan jiwa, kekuatan penghancur yang terkandung di dalamnya meletus sepenuhnya. Seketika, kekuatan destruktif itu seperti tetesan air hujan yang memenuhi langit, langsung menyelimuti arai pemusnahan jiwa. Ledakan. 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 Ledakan dahsyat menyebar ke segala arah seperti tsunami dahsyat. Kabut hitam yang bergejolak di dalam arai pemadam jiwa mulai bergejolak dengan intens. Wajah manusia yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka memamerkan gigi dan mengeluarkan energi hitam yang aneh. Seolah-olah mereka sedang melawan kekuatan destruktif yang menakutkan ini. Teriakan hantu dan lolongan serigala bagaikan kompresor, menyebar ke seluruh selokan dan bergema di telinga masyarakat sekitar. Hal ini sebenarnya menyebabkan banyak prajurit merasakan sakit di gendang telinga mereka, dan mereka mau tidak mau menutup telinga mereka dengan tangan. Beberapa prajurit dengan budidaya rendah hampir pingsan, dan bekas darah mengalir dari telinga mereka. Kekuatan destruktif dari arai pemusnahan sepuluh arah sangat menakutkan. Namun, arai pemusnahan jiwa yang ada di dalam jurang bahkan lebih mengerikan. Keduanya sempat menemui jalan buntu di udara untuk sesaat, dan tidak ada pihak yang memberi jalan kepada pihak lain. Grandmaster Mu Feng sedikit mengernyit. Dia tiba-tiba menekan dengan tangan kanannya. Puluhan ribu energi mental mengalir keluar dan berkumpul di bola pemusnahan dari segala arah. Segera, bola pemusnahan tiba-tiba meledak. Kekuatan pemusnahan yang lebih menakutkan menyebar dalam bentuk cincin ke segala arah-arai pemadam jiwa. Pada akhirnya, itu menciptakan suara ledakan yang terus-menerus. Ledakan, ledakan. Di bawah kekuatan destruktif yang lebih kuat ini, kabut hitam yang melonjak di dalam arah pemusnahan jiwa akhirnya menunjukkan tanda-tanda melemah. Wajah manusia yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk oleh kabut hitam mulai meledak di bawah pengaruh kekuatan penghancur ini. Seluruh arah pemusnahan jiwa mulai bergetar hebat. Merusak. Grand Master Mu Feng menekan sekali lagi. Energi mental yang lebih besar lagi menyembur keluar, menyebabkan kekuatan arah pemusnahan sepuluh arah menjadi lebih mengerikan di bawah penguatan energi mentalnya. Pada akhirnya, retakan akhirnya muncul di permukaan arah pemusnahan jiwa. Sama seperti pecahan kaca, ia benar-benar pecah. Saat arah pemusnahan jiwa dihancurkan, Zua Wen mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa gumpalan ki hitam muncul dari jurang di bawah arah pemusnahan jiwa. Gumpalan ki hitam ini sangat bagus. Jika tidak diamati dengan cermat, akan sulit mendeteksinya. Zua Wen harus mengandalkan energi mentalnya yang kuat untuk menemukan gumpalan ki hitam ini. Namun, yang aneh adalah ketika gumpalan ki hitam ini naik ke udara, sepertinya ia telah menguap dari dunia. Zua Wen langsung kehilangan jejak gumpalan ki hitam ini. Benda apa itu? Zua Wen mengerutkan kening saat dia mengamati sekelilingnya. Dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang memperhatikan gumpalan ki hitam yang keluar dari jurang. Itu karena perhatian semua orang tertuju pada jurang di bawah. Kabut hitam yang melonjak dan wajah manusia yang dibentuk oleh kabut hitam di dalam arah pemusnahan jiwa telah hancur total. Jurang di bawah arah pemusnahan jiwa juga terlihat oleh semua orang. Jurang ini sangat dalam. Melalui jurang tersebut, semua orang bisa melihat pemandangan di dasar jurang. Kedua sisi jurang itu dibentuk oleh bebatuan berwarna hitam pekat. Pola belang-belang di jurang menunjukkan perubahan jurang tersebut. Pemandangan di dasar jurang membuat banyak pejuang tercengang. Pasalnya, ada batu nisan yang didirikan di dasar jurang. Di belakang batu nisan ada potongan peti mati. Peti mati ini terbuat dari kayu besi hitam dan warnanya sangat hitam. Selain itu, masih banyak peti mati serupa di dasar jurang. Mereka berkumpul rapat dan hampir memenuhi seluruh dasar jurang. Mungkinkah peti mati itu berisi mayat kaisar? Mata semua orang membara saat mereka menatap peti mati yang padat di dasar jurang di bawah. Satu demi satu, mereka mulai berspekulasi. Tatapan mereka berubah dari tenang menjadi berapi api seolah ada bola api yang menyala di dalam diri mereka. Bukankah Tuan Mufeng mengatakan bahwa inti makam kaisar berada di dasar jurang? Maka peti mati ini harus menjadi tempat pemakaman para ahli kaisar realem. Ini juga berarti pasti ada banyak sumber daya ahli kaisar realem di sini. Mungkin, jika seseorang beruntung, seseorang dapat memperoleh senjata kaisar atau bahkan warisan. Tentu saja, hal-hal seperti warisan secara alami ditinggalkan oleh ahli kaisar realem tingkat tinggi. Adapun ahli kaisar realem tingkat menengah dan rendah, bahkan jika mereka meninggalkan warisan mereka, ahli kaisar realem yang hadir tidak akan tertarik pada mereka. Hanya mereka yang berada di bawah alam kaisar yang mungkin lebih tertarik pada warisan ahli alam kaisar tingkat rendah dan menengah. Eselon atas dari lima pulau terkuat, serta para ahli kaisar realem lainnya di Laut Kesengsaraan, mengincar warisan para ahli kaisar realem tingkat tinggi di dasar jurang. Kabarnya, ahli terkuat di dunia kaisar adalah seorang setengah biksu. Jika mereka beruntung, maka mereka mungkin bisa mendapatkan warisan dari setengah biksu. Jika mereka benar-benar bisa mendapatkan warisan halfsein, maka itu akan menjadi sebuah peluang besar bagi mereka. Pada saat ini, Mo Yan, Bai Yan, Penatua Huixi, Ye Wuxin dan yang lainnya yang berdiri di sepuluh sudut jurang yang berbeda juga sedang melihat ke dasar jurang. Tatapan mereka juga dipenuhi gairah membara. Segera setelah itu, pandangan mereka tertuju pada Master Mu Feng. Menguasai, seharusnya tidak ada bahaya lain di dasar jurang, bukan? Tenggorokan Ye Wuxin bergerak saat dia bertanya. Wajah Tuan Mu Feng tanpa ekspresi saat dia berkata, saya tidak terlalu yakin tentang ini. Namun, Kristal Yuan di tangan kalian bersepuluh mengandung aura kehancuran. Itu dapat menghancurkan semua teknik. Itu akan sangat bagus. Bantuan kepadamu ketika kamu memasuki jurang. Mendengar kata-kata ini, sepuluh dari mereka saling memandang. Namun, mereka dengan sadar menyimpan Kristal Yuan di tangan mereka. Mereka secara pribadi telah menyaksikan kekuatan formasi penghancuran sepuluh arah. Mungkin Kristal Yuan ini benar-benar seperti yang dikatakan Grand Master Mu Feng dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan sepuluh ribu teknik. Oleh karena itu, ini mungkin cukup bermanfaat bagi mereka saat mereka menerobos jurang di bawah. Ayo pergi. Ayo turun dan lihat. Ye Wuxin berteriak dengan suara rendah. Dia memimpin dan bergegas ke jurang. Sembilan orang lainnya saling memandang dan mengikuti di belakang Ye Wuxin. Mereka berubah menjadi sembilan sambaran petir dan memasuki jurang. Mata Tuan Mu Feng berkedip. Dengan lambayan lengan bajunya, dia pun menghilang dari langit di atas jurang. Ayo pergi. Kami akan masuk juga. Melihat Guru Mu Feng dan yang lainnya telah memasuki dasar jurang, cukup banyak praktisi di sekitarnya tidak mampu menahan kegembiraan di hati mereka. Satu demi satu, mereka melangkah ke udara dan bergegas ke bawah. Segera, seluruh langit di atas lokan dipenuhi dengan sosok manusia yang padat. Mereka seperti belalang, tampak sangat menakutkan. Zua Wen, ayo masuk juga. Luhantian berkata kepada Zua Wen, yang berada di sampingnya. Zua Wen menganggukkan kepalanya dan berkata, Kakak Hantian, berhati-hatilah saat memasuki jurang ini. Saya dapat merasakan bahwa jurang ini tidak sederhana. Mungkin ada jebakan yang bahkan lebih mengerikan daripada arah pemadam jiwa di dalamnya. Mendengar perkataannya, hati Luhantian bergetar. Dia tidak pernah meragukan kata-kata Zua Wen. Oleh karena itu, hatinya dipenuhi kewaspadaan. Segera setelah itu, mereka berdua mengikuti kerumunan itu dan bergegas ke jurang. Tentu saja, begitu Zua Wen memasuki jurang, dia menggunakan jimat biok komunikasi untuk memberitahu Moyan Wushang, Elefei Tau, dan yang lainnya untuk memasuki jurang juga. Karena jurang ini berisi warisan dari banyak kultifator alam kaisar, hal ini pasti akan sangat membantu mereka yang belum memasuki alam kaisar. Pada saat yang sama, Zua Wen juga memberitahu Raja Iblis Agung untuk menunggu Moyan Wushang dan yang lainnya di luar jurang. Dia bisa melindungi mereka dari bahaya yang mengancam jiwa di jurang. 1245. Gumpalan gas hitam ini sangat ilusi, seolah-olah tidak ada. Saat gas hitam tersebut naik ke titik tertinggi di langit, gumpalan gas hitam itu menggeliat dan berubah menjadi sosok manusia yang aneh. Penampakan sosok humanoid ini sangat mirip dengan serangga. Seluruh tubuhnya ditutupi karapas yang tebal dan kokoh, dan sepasang mata majemuknya berisi mata kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kelihatannya sangat aneh. Jika ada yang melihat sosok humanoid aneh ini, mereka pasti akan mengenali bahwa itu adalah monster aneh yang baru saja muncul sebentar di awan gelap di selokan. Sosok manusia aneh itu diam-diam melihat ke bawah kekedalaman jurang, mata majemuknya menunjukkan ekspresi aneh. Astaga! Astaga! Pada saat yang sama, para prajurit bela diri bentrok dengan pedang mereka karena peti mati. Suara benturan logam diiringi dengan jeritan tajam yang menyatu di dasar jurang. Bau darah meresap ke udara dari pertempuran. Zuawan dan Luhantian juga tiba di peti mati. Selama ini, tentu saja banyak kultifator yang tidak mengetahui lebih baik. Mereka mencoba menindas mereka berdua, mencoba menguasai peti mati di samping mereka. Namun, setelah Luhantian melepaskan aura Kaisar Langit Ketiga, banyak penggarap di sekitarnya perlahan gemetar ketakutan. Mereka tidak berani lagi menyinggung Zuawan dan Luhantian. Ada sekitar beberapa ratus peti mati di daerah ini. Apakah semuanya mayat Kaisar? Luhantian menyipitkan matanya dan bertanya dengan ragu. Berderak. Tiba-tiba, suara mekanisme berputar perlahan terdengar. Segera, ratusan tutup peti mati di dasar selokan terbuka pada saat bersamaan. Gas hitam aneh keluar. Ini, apa yang terjadi? Zuawan tercengang. Dia melihat fenomena peti mati yang terbuka dengan sendirinya dengan heran. Banyak pembudidaya lain yang memasuki selokan memiliki keraguan yang sama seperti Zuawan. Mereka tidak mengerti. Mereka belum menyentuh peti mati ini, jadi mengapa mereka membukanya sendiri? Aduh! Raungan sedih tiba-tiba terdengar di selokan. Kedengarannya seperti ratapan hantu dan lolongan serigala. Sangat menakutkan. Ledakan. Peti mati di depan Zuawan dan Luhantian tiba-tiba dibuka. Kemudian, sebuah lengan bau terentang dari dalam kegelapan. Ki mayat yang kental, menimbulkan perasaan mual. Kemudian, Zuawan melihat mayat yang bengkak perlahan-lahan duduk dari dalam peti mati. Mata mayat itu bersinar dengan cahaya merah yang aneh. Begitu muncul, ia menatap Zuawan dan Luhantian. Niat membunuh yang mengerikan mengunci mereka berdua dengan kuat. Bukan hanya peti mati Zuawan dan Luhantian. Hal serupa terjadi di peti mati lainnya. Mayat-mayat aneh muncul dari peti mati satu demi satu. Mata mereka merah dan dipenuhi aura haus darah. Ah! Jeritan yang mengental darah tiba-tiba terdengar. Saat tutup peti mati terbuka, mayat aneh di dalam peti mati itu melompat dan bergegas menuju prajurit terdekat. Kecepatannya secepat kilat, dan dalam sekejap, ia membunuh prajurit yang paling dekat dengannya. Setelah membunuh para penggarap, mayat-mayat itu merogoh tubuh para penggarap dengan tangan kanan mereka, menggali jantung mereka, dan menelannya. Tidak yakin apakah itu ilusi, Zuawan menemukan bahwa setelah mayat menelan hati para pembudidaya, aura di tubuh mereka benar-benar membengkak. Mayat yang semula layu ternyata menunjukkan tanda-tanda sudah kenyang. Mayat-mayat ini menyerap energi para pembudidaya. Murid Luhantian menyusut saat dia berkata dengan kaget. Aduh! Tiba-tiba, mayat di depan Zuawan dan Luhantian meraung. Mata merahnya menunjukkan sedikit keserakahan saat ia berlari menuju mereka berdua. Hum! Luhantian sedikit mengernyit. Dengan goyangan lengan bajunya, udara dingin yang mengerikan menyelimuti mayat itu seperti bila es, menyebabkannya terbang mundur dan menabrak peti mati dengan keras. Ini semua adalah mayat kaisar. Kebanyakan dari mereka berada di sekitar alam kaisar tingkat rendah. Luhantian berkata dengan suara yang dalam. Zuawan mengangguk, tapi dia sangat bingung. Mengapa mayat kaisar yang dikuburkan di sini mengalami perubahan yang aneh? Mungkinkah mereka berubah menjadi mayat? Aduh! Raungan lain terdengar. Mayat kaisar yang dikirim terbang oleh Luhantian berdiri dan bergegas menuju mereka lagi. Luhantian mengerutkan alisnya dan mencubit kekosongan itu dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, bintang putih dingin jatuh dari langit dan menekan mayat kaisar dengan kuat. Namun, yang mengejutkan Luhantian adalah mayat kaisar sangat tangguh. Bahkan ketika dia menggunakan kekuatan penuh bintang untuk menekannya, itu tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada tubuhnya. Mayat kaisar bahkan berjuang di bawah bintang, penuh semangat dan vitalitas. Tubuh fisik yang kuat. Meskipun mayat kaisar ini hanya berada di alam kaisar tingkat pertama, tubuh fisiknya mungkin bahkan ahli alam kaisar tingkat ketiga tidak dapat menghancurkannya. Luhantian bergumam dengan suara rendah. Sebagian besar orang di sekitarnya adalah Yang Mulia Surgawi Puncak. Setelah kepanikan awal, banyak Yang Mulia Surgawi Puncak berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari tiga hingga lima orang, menghalangi mayat kaisar yang keluar dari peti mati. Meskipun mereka hampir tidak mampu memblokir mayat kaisar, setidaknya mayat kaisar tidak dapat melukai Yang Mulia Surgawi Puncak yang telah bergabung. Pandangan Zhuawan tertuju pada Tuan Mu Feng, yang tidak jauh darinya. Bagaimanapun, Tuan Mu Feng mengatakan bahwa dasar jurang adalah inti dari makam kaisar. Ada banyak warisan yang ditinggalkan oleh para ahli kaisar realem yang jatuh. Sekarang hal seperti ini telah terjadi, Tuan Mu Feng lah yang memiliki masalah terbesar. Ketika pandangan Zhuawan tertuju pada Tuan Mu Feng, dia menemukan bahwa Tuan Mu Feng juga memiliki ekspresi ragu di wajahnya. Seolah-olah dia tidak pernah mengira situasi seperti itu akan terjadi di sini. Tuan Mu Feng telah mengumpulkan penatua Huixi, Mo Yan, Bai Yan, dan kaisar agung tingkat menengah dari empat pulau lainnya. Dengan formasi mereka, kaisar besar di sekitarnya tidak menimbulkan ancaman sama sekali bagi mereka. Bahkan jika beberapa kaisar besar yang bodoh mencoba menyerang mereka, mereka akan tersingkir. Tidak mungkin mereka bisa mendekati mereka. Tuan Mu Feng, apa yang terjadi? Ye Wuxin bertanya dengan tidak senang. Begitu kata-kata Ye Wuxin keluar, yang lain setuju, mengungkapkan ketidakpuasan di hati mereka. Lagi pula, mereka tidak memasuki tempat ini untuk menangani mayat kaisar yang tidak hidup atau mati, tetapi untuk menjelajahi kekayaan sumber daya dan harta karun di dalamnya. Ngarai ini masih sangat besar. Ini hanya area kecil. Area ini seharusnya merupakan mekanisme yang diatur oleh pencipta makam kaisar, bukan? Tuan Mu Feng menjawab dengan acuh tak acuh. Mendengar kata-kata guru Mu Feng, ketidakpuasan di hati Ye Wuxin dan yang lainnya berangsur-angsur memudar. Pandangan mereka tertuju pada area di depan area peti mati. Ada kabut tipis yang menyelimuti area itu, dan tidak ada yang tahu kemana tujuannya. Ayo masuk dan lihat. Mungkin hal bagus ada di kedalaman. Ye Wuxin tiba-tiba berkata. Yang lain menganggup dan tidak keberatan. Segera setelah itu, kelompok itu menerobos udara dan pergi. Selusin dari mereka dapat dianggap sebagai kelompok terkuat di makam kaisar kali ini. Budidaya mereka semuanya adalah alam kaisar tingkat menengah ke atas. Mayat kaisar di daerah ini tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Kepergian Grandmaster Mu Feng tentu saja menarik perhatian praktisi di stage lainnya yang sedang bertarung dengan mayat kaisar. Mata mereka berkedip saat mereka meninggalkan mayat kaisar yang mereka lawan. Segera setelah itu, mereka bergegas keluar dan mengikuti kelompok Grandmaster Mu Feng ke dalam jurang yang dalam. Setidaknya ada 100 kultifator kaisar realem yang datang ke makam kaisar kali ini. Meskipun mereka semua adalah kultifator alam kaisar tingkat rendah, mereka lebih dari cukup untuk menangani mayat kaisar di area ini. Namun, setelah para penggarap alam kaisar pergi, tekanan pada Yang Mulia Surgawi Puncak di daerah ini meningkat. Mayat kaisar yang ditinggalkan oleh para penggarap alam kaisar berkumpul di kelompok pertempuran terdekat, merusak keseimbangan seluruh area. Zua Wen, apa yang harus kita lakukan? Mata Luhantian berkedip saat dia mengerutkan kening. Sebenarnya Luhantian juga ingin mengikutinya, namun dia sedikit mengkhawatirkan Elefei Yitao dan yang lainnya. Saat mereka memasuki jurang, dia telah memberitahu Elefei Yitao dan yang lainnya bahwa mereka bisa memasuki jurang untuk mencari peluang. Dia tidak menyangka mereka akan berada dalam bahaya begitu mereka masuk. Ayo ikuti mereka. Adapun Yitao dan yang lainnya, aku sudah mengirim penguasa Iblis Absolut untuk melindungi mereka. Zua Wen tersenyum tipis. Luhantian merasa sangat lega saat mendengar ini. Penguasa Iblis Absolut adalah kaisar Iblis tingkat ketiga. Dalam arti tertentu, kekuatan yang terakhir bahkan lebih menakutkan daripada Demon Daoklone milik Zua Wen. Dengan perlindungan penguasa Iblis Absolut, keamanan Elefei Yitao dan yang lainnya memang terjamin. Setelah meledakan mayat kaisar di depan mereka dengan sebuah pukulan, Zua Wen dan Luhantian saling memandang dan juga bergegas keluar, memasuki kabut yang mengaburkan pandangan mereka. Begitu kaisar pergi, seluruh area menjadi semakin kacau. Banyak yang mulia surgawi puncak kehilangan nyawa mereka di bawah serangan gabungan mayat kaisar. Hati mereka digali dan dimakan oleh mayat kaisar, menjadi nutrisi bagi mayat kaisar. Pergi. Berlari. Akhirnya, beberapa prajurit di puncak alam penguasa surgawi tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mereka berteriak dan menggunakan cara mereka sendiri untuk melarikan diri dari jurang. Tentu saja, orang-orang malang yang mencoba melarikan diri itu mati lebih cepat. Mayat kaisar jauh lebih cepat dari mereka. Ketika mereka mencoba melarikan diri, mayat kaisar segera menyusul mereka, membunuh mereka dengan pukulan, dan menggali jantung mereka. Di area mayat kaisar, Elefei Yitao, Luo Xing, dan Qinglian berjuang untuk melawan dua mayat kaisar di depan mereka. Mereka bertiga juga melihat pembantaian sepihak di sekitar mereka, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Mayat kaisar sungguh menakutkan. Mayat kaisar itu semuanya telah tersisa. Mereka yang berada di bawah alam kaisar benar-benar akan menderita, kata Elefei Yitao dengan getir. 1246 Yitao, ada mayat kaisar yang lain. Luo Xing, yang berada di sampingnya, tiba-tiba berseru. Elefei Yitao dan Qinglian segera mengangkat kepala dan menoleh. Memang benar, tidak jauh dari sana, mayat kaisar bela diri sedang menatap mereka dengan sepasang mata serakah. Mata merahnya menatap mereka bertiga. Segera setelah itu, ia mengambil satu langkah ke depan dan berlari ke arah mereka sambil mengeluarkan teriakan tajam yang menakutkan dari mulutnya. Engah! Segera setelah mayat kaisar bergabung dengan Elefei Yitao dan dua lainnya dalam pertempuran, serangan ketiganya runtuh satu demi satu. Segera setelah itu, mereka memuntahkan seteguk darah dan terus mundur. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Aduh! Tiga mayat kaisar meraum dan bergegas keluar bersama menuju Elefei Yitao dan dua lainnya mundur. Mereka ingin merobek ketiganya menjadi beberapa bagian. Ini sudah berakhir. Wajah Elefei Yitao dan dua lainnya pucat dan mata mereka dipenuhi keputus asaan. Namun, saat ketiga mayat kaisar hendak mencapai mereka, cahaya Buddha yang tak terbatas menyebar. Segera, ketiga mayat kaisar diterbangkan. Segera setelah itu, sosok yang diselimuti cahaya Buddha maju selangkah dan mendarat di depan Elefei Yitao dan dua lainnya. Zuawan! Melihat sosok yang diselimuti cahaya Buddha, Elefei Yitao dan dua lainnya menghela nafas lega. Sosok itu adalah tiruan Buddha Zuawan. Aku akan membawa kalian keluar dari sini dulu. Buddha Zuawan mengangguk. Segera setelah itu, dia melambaikan telapak tangan Buddha-nya dan meraih mereka bertiga. Segera setelah itu, Buddha Zuawan menginjak tanah dan seluruh area bergetar hebat. Segera setelah itu, Buddha Zuawan melesat seperti anak panah dan bergegas menuju langit di atas selokan. Aduh! Tindakan Buddha Zuawan cukup arogan. Oleh karena itu, hal itu langsung menarik perhatian banyak mayat kaisar di sekitarnya. Mayat kaisar meninggalkan prajurit lainnya dan mengejar Buddha Zuawan dalam upaya menghentikannya. Oh! Buddha Zuawan sedikit mengernyit saat dia merasakan mayat kaisar yang mencoba menghentikannya. Tangan kanannya tiba-tiba terangkat dan cahaya Buddha yang tak terbatas menyebar. Di dalam cahaya Buddha, Zuawan melepaskan api surgawi yang menakutkan, sembilan api-api karma. Dalam sekejap, sembilan warna berbeda muncul di langit dan seluruh selokan diwarnai menjadi lautan api. Memberi-memberi-memberi. Seketika, mayat kaisar yang tak terhitung jumlahnya diblokir oleh sembilan api karma-api. Di bawah energi api yang mengerikan, mereka jatuh dari langit dan menghantam tanah. Suara tumpul itu memekatkan telinga. Mengerikan sekali. Melihat Buddha Zuawan yang perkasa di atas, banyak orang menelan ludah dan tercengang. Namun, semakin banyak orang yang memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Tidak ada yang berani melanjutkan. Mereka semua tahu bahwa di wilayah inti makam kaisar, pada awalnya sudah terdapat mekanisme yang begitu menakutkan. Apa yang akan terjadi pasti akan menjadi lebih tidak normal. Dalam perjalanan selanjutnya, mereka yang tidak berada di alam kaisar pasti akan mati jika mereka masuk. Oleh karena itu, Yang Mulia Surgawi memanfaatkan waktu ketika Buddha Zuawan menarik perhatian mayat kaisar dan diam-diam melarikan diri ke puncak jurang. Mereka bersiap untuk mencari jantung kekuasaan kekaisaran di lapangan. Lagi pula, tanahnya sangat luas dan pasti ada banyak heart of imperial power. Benda ini tidak terlalu berguna bagi prajurit kaisar realem, tetapi sangat berguna bagi prajurit yang belum mencapai kaisar realem. Saat sembilan api-api karma memblokir mayat kaisar di luar, Zuawan mengambil langkah dan bergegas ke tepi jurang. Dengan lambayan telapak tangan Buddha, Eleve Itao dan dua lainnya muncul kembali di depannya. Saat Buddha Zuawan muncul, Ki Iblis yang mengepul meledak dari dasar jurang. Demoniki yang tak ada habisnya menyembur keluar. Pada titik tertentu, Taimolord juga muncul dari bawah. Dia melambaikan lengan bajunya dan Demoniki di sekitarnya berguling. Kemudian, Moyan Wushang dan empat lainnya muncul. Moyan Wushang dan yang lainnya masih linglung. Sebelumnya, ketika mereka bekerja sama untuk menangani mayat kaisar, Tuan Taimo tiba-tiba muncul di depan mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menggunakan Demoniki untuk menyelimuti mereka. Meskipun mereka ingin melawan, Taimolord terlalu kuat. Perlawanan mereka sia-sia. Setelah Moyan Wushang dan empat orang lainnya sadar, mereka semua mundur beberapa langkah. Mereka menatap Taimolord dengan waspada dan berkata, siapa kamu? Taimolord terlalu malas untuk memperhatikan Moyan Wushang dan empat lainnya. Sebaliknya, dia datang ke hadapan Buddha Zuowen dan berkata dengan hormat, Guru. Saya telah membawa orang yang Anda minta menguasai. Saat itulah Moyan Wushang dan yang lainnya memperhatikan Zuowen, yang berdiri tidak jauh dari situ. Mereka dengan cepat mengenali identitas Zuowen. Zuowen menjelaskan sedikit untuk menghilangkan keraguan di hati mereka. Namun, mereka masih terkejut karena kaisar iblis yang kuat seperti penguasa iblis absolut akan mengakui Zuowen sebagai tuannya. Ini agak sulit dipercaya. Kedalaman jurang ini terlalu berbahaya bagimu yang belum mencapai alam kaisar bela diri. Kamu sebaiknya tetap di sini dengan patuh. Kamu juga dapat menggunakan waktu ini untuk memurnikan hati kekuasaan kekaisaran. Jika kamu cukup beruntung, kamu mungkin mampu menerobos ke alam kaisar bela diri, kata Zuowen. Kelompok Moyan Wushang dan kelompok LV Yitau saling memandang dan mengangguk. Zuowen benar, hanya mayat kaisar di bawah saja yang cukup merepotkan, apalagi kedalaman jurang, yang bahkan lebih berbahaya. Avatar buddhaku akan membawa kalian semua ke tempat yang relatif aman di negeri ini. Lalu, dia akan berjaga sementara kalian memurnikan hati kekuasaan kekaisaran. Sedangkan untuk iblis tertinggi, kalian bisa terus menuju lebih dalam kejurang. Zuowen tiba-tiba menoleh untuk melihat penguasa iblis tertinggi. Tuan Taimou mengangguk. Tanpa basa-basi lagi, dia maju selangkah dan memasuki selokan lagi. Adapun Buddha Zuowen, dia melambaikan tangannya dan memimpin Moyan Wushang dan empat lainnya ke tempat lain untuk mencari daerah yang relatif sepi. Segera, tempat di mana mayat kaisar dikosongkan. Mereka pergi atau mati. Dalam sekejap, seluruh area menjadi sunyi-senyap. Ini sangat aneh. Ratusan mayat kaisar sedikit mengangkat kepala. Mata merah mereka memandang ke langit di atas selokan seolah ada sesuatu di sana yang patut mereka perhatikan. Astaga! Gumpalan gas hitam jatuh dari langit. Itu hanya ilusi. Ketika gumpalan gas hitam jatuh ke area kaisar mayat, mata kaisar mayat yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Kemudian, mereka perlahan berlutut dengan satu kaki dan merintih pelan. Gumpalan gas hitam masih tertinggal di area di mana mayat kaisar berada. Kemudian, wajah manusia memadat di area di mana mayat kaisar berada. Mereka berkumpul di dalam gas hitam, menyebabkannya terus mengembang. Wajah manusia ini adalah jiwa para penggarap yang telah meninggal di wilayah kaisar mayat. Sekarang, mereka bercampur dengan kebencian dan semuanya terserap oleh gumpalan gas hitam. Setelah menyerap jiwa-jiwa, gumpalan gas hitam perlahan-lahan melayang ke kedalaman selokan. Setelah gumpalan gas hitam pergi, mata merah kaisar mayat perlahan meredup. Kemudian, mereka kembali ke peti mati dan tertidur lelap. Di kedalaman selokan, Zuawan dan Luhantian diam-diam mengikuti di belakang ratusan pembudidaya kaisar realem. Di saat yang sama, mereka terus-menerus memperhatikan bahaya di sekitar mereka. Di sepanjang perjalanan banyak-banyak pepohonan yang menjulang tinggi hingga mencapai awan. Permukaan pepohonan ini sangat hitam. Mereka sepertinya menyatu dengan kabut hitam di sekitarnya. Sekilas sulit membedakan perbedaan antara kabut hitam dan pepohonan. Ada begitu banyak ahli di Laut Pahit. Ada hampir seratus pembudidaya kaisar realem. Melihat sosok kuat di depannya, mata Luhantian menyipit. Meskipun sebagian besar dari mereka adalah kultifator kaisar realem tingkat rendah, ini sudah cukup mengejutkannya. Bagaimanapun, hanya ada satu kaisar king di kekaisaran King Suan. Di Laut Pahit, ada begitu banyak kultifator kaisar realem. Untuk sesaat, Luhantian merasa sulit beradaptasi. Zuawan tersenyum tetapi tidak menjelaskan. Bagaimanapun, Laut Pahit jauh lebih besar dari kekaisaran King Suan. Wilayahnya juga sangat luas. Jumlah ahli yang dipelihara di Laut Pahit secara alami jauh lebih banyak daripada di tempat kecil seperti kekaisaran King Suan. Setelah maju sekitar satu jam, Zuawan dan Luhantian menyadari bahwa para pembudidaya di depan mereka telah menghentikan langkah mereka dan diam-diam menatap ke depan. Bahkan Tuan Mufeng dan kelompok di depan telah menghentikan langkah mereka. Zuawan dan Luhantian melompat ke puncak pohon di depan mereka. Mereka mengikuti pandangan orang banyak dan melihat ke depan. Kemudian, mereka melihat sebuah bangunan aneh. Ada tangga persegi yang sangat panjang di depannya. Tangganya berwarna batu giok putih, dan di puncak tangga panjang itu ada batu nisan besar. Batu nisan itu sangat megah, dan ada banyak istana yang berdiri di dalamnya. Ada banyak sekali lampu yang melayang di langit di sekitar batu nisan. Pelita abadi ini tampaknya telah bersinar sejak awal mula zaman. Mereka tidak pernah padam. Batu nisan yang megah sekali. Makam siapa ini? Melihat batu nisan besar itu, semua orang terkejut. Hanya ada satu pemikiran di benak mereka. Siapa pemilik makam sebesar itu? Siapa yang membangun mausolem megah seperti itu? Makam ini mungkin dibangun oleh ahli terkuat di wilayah Kekaisaran. Mungkinkah ahli terkuat di wilayah Kekaisaran, sang setengah biksu, dimakamkan di sini? Zuawan juga terkejut dengan makam di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan suara rendah. Di depan, nafas semua kultifator Kaisar Realem yang menghentikan langkah mereka tiba-tiba menjadi kasar. Mata mereka menyala-nyala saat menatap makam besar di depan mereka. Semua orang tahu bahwa makam ini harus menjadi inti dari seluruh makam Kaisar. Semua sumber daya dan harta wilayah Kekaisaran harus disimpan di dalamnya. Grandmaster Mu Feng melambaikan lengan bajunya dan memimpin untuk terbang menuju mausolem. Dengan Grandmaster Mu Feng yang memimpin, Ye Wuxin dan orang lain di belakangnya juga terbang keluar. Segera setelah itu, banyak Kaisar bela diri lainnya dengan gila-gilaan bergegas ke mausolem. Ayo masuk juga. Mata Azuawan berkedip. Bersama dengan Luhantian, mereka diam-diam mengikuti kelompok besar itu ke dalam makam. 1247. Apakah ada pembatasan langit di sekitar tangga? Sepertinya kita tidak bisa terbang ke dalam makam. Kita hanya bisa memanjat. Petik 2.2. Keributan segera terjadi di sekitarnya. Banyak kultifator merasakan tekanan yang menghancurkan pada tubuh mereka dan memperlihatkan ekspresi terkejut. Segera setelah itu, mereka menyadari bahwa seseorang telah menetapkan zona larangan terbang di sekitar mausolem. Segera setelah itu, mereka dengan patu mendaki selangkah demi selangkah. Bahkan Tuan Mu Feng dan Eselon atas di pulau-pulau lain mendarat di tangga dan menaikinya selangkah demi selangkah. Tekanan di tangga sangat kuat. Merasakan tekanan yang menghancurkan, langkah Zuowen menjadi agak sulit. Kemudian, dia melihat tangga panjang di atasnya, dan sudut matanya terus bergerak. Kami hanya bisa mendaki selangkah demi selangkah. Luhantian mengangkat bahu. Meskipun Luhantian adalah Kaisar Langit Ketiga, dia masih kesulitan beradaptasi dengan tekanan di tangga. Namun, itu tidak sampai pada titik di mana dia bahkan tidak bisa mengangkat kakinya. Jadi, tangga itu muncul. Hampir seratus orang diam-diam menaiki tangga. Tidak ada yang berbicara dan anehnya suasananya sunyi. Master Mu Feng dan yang lainnya adalah orang pertama yang mencapai puncak tangga. Namun, mereka tidak langsung masuk ke dalam makam. Sebaliknya, mereka menunggu dengan tenang di tangga. Setelah beberapa saat, para penggarap Kaisar Realem lainnya mencapai puncak tangga. Semua orang berdiri di satu sisi. Itu bukan karena mereka tidak mau masuk makam. Itu karena beberapa penggarap yang mencoba memasuki makam menemukan bahwa ada lapisan penghalang pertahanan yang sangat kuat di sekitar makam. Dengan kekuatan individu mereka, akan sangat sulit bagi mereka untuk menembus batasan pertahanan. Karena itu, semua orang mengarahkan pandangan mereka pada satu-satunya Master Surgawi Arcana, Grandmaster Mu Feng. Dalam hal formasi, hanya Grandmaster Mu Feng sebagai Master Surgawi Arcana yang paling memahaminya. Karena Tuan Mu Feng tidak mengatakan apapun, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Mereka tahu bahwa Tuan Mu Feng pasti akan mengambil tindakan. Ketika semakin banyak orang mencapai puncak tangga, Bai Yu dan lima orang lainnya dari pelataran dalam juga mencapai puncak. Mereka berenam dengan sadar berdiri di belakang Penatua Hu Ixi dan menunggu dalam diam. Ye Yuqing dari Pulau Iblis malam juga diam-diam berjalan di belakang Ye Wuxin. Kaisar bela diri dari tiga pulau lainnya juga berpihak pada tiga penguasa pulau. Pandangan semua orang tertuju pada Grandmaster Mu Feng. Zua Wen, kemarilah. Mo Yan dan Bai Yan juga memperhatikan Zua Wen yang baru saja menaiki tangga. Mereka melambaikan tangan dan berbicara dengan senyuman di wajah mereka. Begitu Mo Yan dan Bai Yan berbicara, cahaya dingin muncul dari mata kelompok Bai Yu. Di belakang Ye Wuxin, ekspresi Ye Yuqing agak tidak sedap dipandang. Matanya dipenuhi kebencian. Yang lain secara alami juga memperhatikan Zua Wen yang disebutkan oleh Mo Yan dan Bai Yan. Ketika prajurit lain mengetahui bahwa budidaya Zua Wen hanya berada di puncak alam guru surgawi, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa seekor semut di puncak alam guru surgawi akan mampu masuk ke dalam makam ini. Namun, setelah merasakan aura alam kaisar tingkat ketiga dari Luhantian, yang berdiri di samping Zua Wen, mata para prajurit itu menunjukkan ekspresi lega. Jelas sekali, mereka menduga alasan Zua Wen bisa mencapai tempat ini adalah karena kontribusi Luhantian. Zua Wen, dia, Mo Yan dan Bai Yan menatap Luhantian, yang berdiri di samping Zua Wen. Mereka agak bingung ketika bertanya. Kakak Luhantian berasal dari tempat yang sama denganku dan juga sahabat karibku. Zua Wen dengan santai menjelaskan. Mo Yan dan Bai Yan mengangguk. Mereka melirik Luhantian dan berbisik kepada Zua Wen, Zua Wen, makam ini penuh bahaya. Meskipun saya tahu bahwa kekuatan tempur Anda luar biasa, saya khawatir itu agak tidak pantas untuk dimasuki. Menurutmu, Zua Wen menggelengkan kepalanya dan menyelam Mo Yan dan Bai Yan, Din, jangan khawatir. Bagaimanapun juga, kultifasi kakak Hantian berada di alam kaisar tingkat ketiga. Saya merasa jika saya mengikutinya, saya tidak akan kesulitan melindungi diri saya sendiri. Mendengar perkataan Zua Wen, Mo Yan dan Bai Yan juga tahu bahwa Zua Wen telah mengambil keputusan. Tentu saja, mereka tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, mereka bertanya lagi, bagaimana kabar Wuxiang sekarang? Din, jangan khawatir. Nona Wuxiang sangat aman sekarang. Dia telah berhasil meninggalkan jurang berbahaya. Zua Wen berkata dengan singkat. Mo Yan dan Bai Yan mengangguk. Karena Zua Wen berkata demikian, itu berarti Mo Yan Wuxiang memang aman. Oleh karena itu, jejak kekhawatiran di hati mereka berangsur-angsur menghilang dan mereka memusatkan seluruh perhatian mereka pada makam tersebut. Di pintu masuk makam, ada dua patung perunggu besar berbentuk binatang aneh. Binatang aneh itu berkepala singa dan berbadan kuda. Mulut mereka yang berdarah terbuka lebar, seolah ingin melahap dunia. Permukaan makam mengandung batasan pertahanan. Kita harus merepotkan Grandmaster Mu Feng dengan masalah ini. Ye Wu Xin dan yang lainnya berkata kepada Grandmaster Mu Feng sambil tersenyum tersanjung. Para penggarap di sekitarnya juga mengungkapkan ekspresi penuh harapan. Mereka semua menantikan Grandmaster Mu Feng bisa menghilangkan batasan di sekitar makam. Tentu saja. Namun, bahaya di dalam makam pasti lebih tinggi daripada di luar. Oleh karena itu, setelah masuk, saya berharap semua orang bisa bersatu. Grandmaster Mu Feng tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar kata-kata itu, mata orang-orang di sekitarnya berkedip-kedip. Namun, ada juga beberapa orang yang tidak setuju dengan perkataan Grandmaster Mu Feng. Setelah memasuki makam, masih ada beberapa orang yang enggan mengikuti Grandmaster Mu Feng. Mereka lebih cenderung bekerja sendiri. Jika beruntung, mereka mungkin bisa mendapatkan beberapa hal bagus. Grandmaster Mu Feng, menurutku bukan terserah padamu untuk memutuskan apakah kelompok ini bersatu atau tidak. Ini adalah kebebasan kita. Selama kita memasuki makam, tidak apa-apa selama semua orang melakukan hal mereka sendiri. Hal-hal, tiba-tiba, seorang penggarap alam kaisar dari kerumunan membalas, menarik perhatian semua orang. Penggarap ranah kaisar memiliki perawakan yang agak tinggi. Separuh tubuhnya dilapisi kulit, memperlihatkan otot-otot yang menggembung di sisi kanan tubuhnya. Aura yang dipancarkan dari tubuhnya cukup kuat. Dia sebenarnya adalah seorang kultifator alam kaisar tingkat ketiga. Bagi seorang kultifator pengembara, hal ini sudah dianggap tidak lemah. Ada tujuh orang mengikuti di belakangnya. Mereka harus menjadi temannya. Semuanya setuju dengan pendapat penggarap alam kaisar. Tentu saja, aku tidak akan memaksamu. Semuanya terserah kamu. Kata Grandmaster Mufeng dengan acuh-ta'acuh. Pandangannya tertuju pada batasan di sekitar makam. Setelah memeriksanya beberapa saat, dia bergumam dengan suara rendah. Jika aku tidak salah, susunan yang dipasang di sekitar makam seharusnya adalah susunan kunci emas gerbang delapan. Aku khawatir itu tidak akan mudah untuk dilakukan. Hancurkan susunan ini. Grandmaster Mufeng, apa yang harus kita lakukan? Yewusin buru-buru bertanya. Karena pembatasan ini disebut formasi kunci emas delapan gerbang, jika kamu ingin membukanya, maka kamu memerlukan delapan penggarap untuk secara bersamaan meledakan delapan pintu void di dalam formasi dan membukanya dengan paksa. Selama proses ini, saya akan mampu membongkar kekurangan dan celah formasi kunci emas delapan gerbang. Pada saat itu, akan mudah untuk membuka formasi tersebut, kata Master Mufeng acuh-ta'acuh. Yewusin kaget. Segera setelah itu, dia memahami maksud Grandmaster Mufeng. Mata hijaunya dengan cepat menatap kedelapan orang tidak jauh dari situ. Kedelapan orang inilah yang telah membalas Grandmaster Mufeng sebelumnya. Karena susunan kunci emas gerbang delapan membutuhkan delapan orang, kalian benar. Cepatlah ke sini. Ikuti instruksi Grandmaster Mufeng dan serang delapan gerbang kekosongan. Yewusin berkata dengan acuh-ta'acuh. Mendengar kata-kata Yewusin, wajah delapan orang itu langsung berubah. Terutama pria jangkung yang memimpin mereka. Dengan suara muram, dia berkata, apakah kamu berencana menjadikan kami sebagai contoh? Apa, hanya Grandmaster Mufeng yang dapat membuka arai kunci emas delapan gerbang? Rombongan kami semua menunggu untuk memasuki makam. Kalian berdelapan bisa mencoba menolak. Hehehe. Nada suara Yewusin menjadi agak tidak bersahabat saat dia tertawa dingin. Tatapan para penggarap di sekitarnya juga tertuju pada delapan orang. Mereka semua ingin masuk ke dalam makam. Karena Grandmaster Mufeng mengatakan bahwa delapan orang diperlukan untuk menyerang arai kunci emas delapan gerbang, tentu saja itu akan menjadi tugas yang sangat berbahaya. Selain fakta bahwa delapan orang telah memimpin dan diingat oleh Grandmaster Mufeng, kerumunan secara alami sangat ingin mereka delapan memimpin dan memecahkan arai kunci emas delapan gerbang. Melihat hampir seratus tatapan tidak ramah di sekitar mereka, wajah delapan orang itu menjadi semakin pucat. Pada akhirnya, pria jangkung yang memimpin kelompok itu dengan tegas memusatkan pandangannya pada Yewusin dan Grandmaster Mufeng sambil dengan dingin berkata, apakah kita berdelapan tidak punya pilihan lain? Bagaimana menurutmu? Grandmaster Mufeng mengungkapkan senyuman tipis saat dia menjawab. Bagus. Kami akan menyerang delapan gerbang kekosongan. Pria jangkung itu langsung setuju. Dia sangat jelas bahwa jika mereka tidak setuju, Grandmaster Mufeng tidak perlu mengambil tindakan. Para penggarap kaisar panggung di sekitarnya pasti akan mengambil tindakan untuk menangkap mereka. Lagi pula, dibutuhkan delapan orang untuk memecahkan susunannya. Karena mereka berdelapan telah memimpin, penonton lainnya tentu saja tidak akan melepaskan batu loncatan seperti itu. Delapan gerbang kekosongan terletak di sana. Kalian semua hanya perlu menyerang delapan gerbang kekosongan. Dengan jentikan jarinya, delapan sinar cahaya keluar dari jari Grandmaster Mufeng dan mendarat di delapan posisi pembatasan yang berbeda. Di masing-masing dari delapan posisi, ada pintu yang samar dan ilusi. Ayo pergi. Pria jangkung itu dengan dingin mendengus sambil memimpin tujuh orang lainnya menuju delapan lokasi yang telah ditunjukkan oleh Grandmaster Mufeng. Ketika mereka tiba di delapan gerbang kekosongan, Grandmaster Mufeng dengan acuh-ta-acuh berkata, mulai serang delapan gerbang. Boom-boom-boom. Delapan dari mereka menganggupkan kepala. Masing-masing melontarkan pukulan ke depan. Segera, jejak riak muncul di permukaan delapan pintu kekosongan, seperti riak di air. Pada saat yang sama, kekuatan pantulan yang kuat disalurkan dari pintu kekosongan, menyebabkan mereka berdelapan mendengus dan mundur terus-menerus. Melanjutkan. Kata Grandmaster Mufeng dengan acuh-ta-acuh. Hal ini menyebabkan wajah mereka delapan menjadi sedikit jelek. Namun, mereka tidak berdaya dan hanya bisa terus menyerang arai kunci emas delapan gerbang. Di bawah riak menakutkan yang menyebar dari barisan, wajah mereka berdelapan menjadi semakin pucat saat darah segar terus mengalir keluar dari sudut mulut mereka. Apakah ini belum selesai? Pria jangkung itu dengan keras memuntahkan setegup darah segar. Rambutnya sudah acak-acakan saat dia berteriak dengan marah. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Belum. Grandmaster Mufeng membelai jarinya sambil berkata dengan santai. Haha, Grandmaster Mufeng, apakah menurut Anda saya tidak tahu bahwa Anda menyalahgunakan wewenang Anda untuk membalas dendam atas dendam pribadi? Alasan mengapa Anda ingin kami berdelapan menyerang delapan gerbang adalah karena Anda ingin kami mati. Karena itu masalahnya, sebaiknya aku langsung membunuhmu. 1248. Saat pria jangkung itu bergegas mendekat, tujuh orang lainnya mengikuti di belakangnya dengan ekspresi mematikan di wajah mereka. Mereka tahu bahwa Grandmaster Mufeng jelas menggunakan posisinya untuk membalas dendam pribadi. Daripada dibunuh olehnya, mereka lebih memilih bertarung langsung. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Grandmaster Mufeng tidak bergerak, tapi Ye Wu Xin, yang berada di sampingnya, bergerak. Delapan sosok ilusi muncul dari rambut hijaunya. Jika dilihat lebih dekat, delapan sosok ilusi itu sebenarnya adalah delapan ular kecil. Dalam sekejap mereka menembak, delapan ular kecil itu langsung membengkak, menjadi beberapa puluh kaki panjangnya saat mereka menembak ke arah delapan orang yang dipimpin oleh pria jangkung itu. Poci. Hanya dalam satu pertukaran, selain pria jangkung, tujuh orang lainnya digigit menjadi dua oleh tujuh ular piton besar. Darah berceceran di Cakrawala, seolah-olah sedang hujan darah. Itu adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Tidak. Melihat ketujuh orang itu mati dalam sekejap, mata pria jangkung itu menjadi merah padam. Matanya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Namun, ular piton besar yang diwujudkan Ye Wu Xin sangat menakutkan. Pria jangkung itu benar-benar ditekan oleh ular piton besar itu, tidak bisa melarikan diri. Jangan khawatir, kamu juga akan menemani kakakmu. Suara dingin Ye Wu Xin terdengar dari belakang pria jangkung itu. Segera setelah itu, pria jangkung itu merasakan sakit di dadanya. Dia terkejut saat mengetahui ada tangan yang menembus dadanya. Saat dia menoleh, dia melihat senyum dingin Ye Wu Xin. Segera setelah itu, kesadarannya jatuh ke dalam kegelapan. Celepuk. Ketika mayat pria jangkung itu jatuh dari langit, orang-orang di sekitarnya terdiam. Tidak ada yang berani bersuara. Ye Wu Xin adalah kaisar iblis, dan juga penguasa pulau dari pulau iblis malam. Kekuatannya sangat menakutkan. Meskipun dia hanya kaisar iblis langit keempat, kekuatan bertarungnya sebanding dengan kaisar langit kelima biasa. Tidak ada yang berani memprovokasi keberadaan seperti itu. Setelah berurusan dengan pria jangkung itu, Ye Wu Xin berjalan menuju Grandmaster Mu Feng dan berkata sambil tersenyum, Grandmaster, saya ingin tahu apakah Anda telah menemukan celah dari formasi kunci emas delapan gerbang. Grandmaster Mu Feng menganggup dan berkata, Tentu saja. Saya berencana untuk menghancurkan formasi selanjutnya. Jangan ganggu saya. Saat dia berbicara, Grandmaster Mu Feng mulai menyiapkan metode untuk memecahkan susunannya. Orang-orang lainnya memperlihatkan ekspresi antisipasi di mata mereka. Zua Wen, yang berada di belakang Mo Yan dan Bai Yan, sedikit mengernyit. Taktik Grandmaster Mu Feng ini sangat kejam. Bahkan dia merasa kedinginan. Jika tebakannya benar, Grandmaster Mu Feng telah menemukan kelemahan formasi kunci emas gerbang delapan ketika mereka berdelapan menyerangnya untuk pertama kalinya. Namun, Grandmaster Mu Feng tidak meminta mereka berdelapan untuk berhenti. Sebaliknya, dia meminta mereka untuk terus menyerang formasi dengan sekuat tenaga. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa Grandmaster Mu Feng hanya membalas dendam pada pria jangkung dan yang lainnya. Dia telah mengambil nyawa mereka hanya karena mereka telah menyinggung perasaannya. Metode kejam Grandmaster Mu Feng bahkan menyebabkan Zua Wen merasa merinding. Berderak. Tiba-tiba, suara mekanisme yang diaktifkan bergema di seluruh ruangan. Segera setelah itu, binatang aneh yang duduk di kedua sisi pintu masuk makam tampak hidup. Mereka tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Pintu di tengah binatang aneh itu perlahan terbuka. Pembatasan tak terlihat yang muncul di permukaan pintu juga berangsur-angsur menghilang. Begitu pintu terbuka, mata semua orang menjadi panas membara. Apa sebenarnya yang ada di makam misterius ini? Makam ini pasti penuh dengan bahaya. Lebih baik semua orang berkumpul bersama. Suara acu-ta-acu Grandmaster Mu Feng terdengar sekali lagi, menyebabkan hati sejumlah praktisi bergetar. Semuanya menganggupkan kepala. Bagaimanapun, mereka sama sekali tidak mengenal makam ini. Oleh karena itu, akan lebih aman bagi semua orang untuk berkumpul dan menjelajah. Adapun bagi para praktisi yang ingin menjelajah sendirian, mereka untuk sementara waktu menyerah pada pemikiran seperti itu setelah mengingat nasib pria jangkung dan besar. Memasuki. Grandmaster Mu Feng berteriak dengan suara rendah. Dia memimpin dan memimpin orang-orang dari pulau roh luar biasa ke dalam makam. Setelah itu, pulau Night Demon, pulau Asura, pulau Horizon, dan pulau Sea Heart menyusul secara berurutan. Setelah orang-orang dari lima pulau terkuat masuk, para penggarap longgar yang tersisa bergegas masuk ke dalam pintu. Dengan sangat cepat, puncak tangga yang semula ramai menjadi kosong dan sunyi. Tidak lama setelah semua orang masuk, gumpalan kihitam perlahan menyapu dari jauh. Gumpalan kihitam ini berhenti di pintu masuk makam dan mulai menggeliat. Itu sebenarnya berbentuk sosok manusia yang aneh. Sepasang mata merah menatap lurus ke pintu masuk makam. Ada emosi yang tak terlukiskan di matanya. Semua, apakah kamu, sudah masuk? Suara yang agak tidak jelas keluar dari mulut sosok manusia aneh itu. Setelah itu, keadaan menjadi sunyi. Setelah keheningan, sosok manusia aneh itu sekali lagi berubah menjadi gumpalan kihitam dan mengalir ke pintu masuk makam. Apakah ini bagian dalam makam? Pemandangan di depan mata mereka tiba-tiba berubah. Segera setelah itu, Zuawan dan yang lainnya melihat ada puncak gunung di sekitar mereka. Puncak gunung ini sangat terpencil. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Tanahnya adalah gurun yang rusak parah. Namun, di ujung puncak gunung yang terus-menerus, sebenarnya banyak terdapat istana yang melayang di udara. Istana-istana itu tersebar dalam kekacauan yang indah saat melayang di udara. Di empat penjuru dunia istana, ada empat pilar cahaya emas besar. Setiap pilar cahaya kemasan sangat besar saat menembus awan. Seolah-olah mereka mendukung dunia kecil tempat istana itu berada. Itu seharusnya menjadi pusat makam. Itu juga merupakan tujuan akhir perjalanan kita ke makam Kaisar. Grandmaster Mufeng menunjuk ke dunia istana yang ditopang oleh empat pilar cahaya emas. Suaranya yang acu-ta'acu perlahan terdengar seperti bel besar yang bergema di telinga semua orang. Saat kata-katanya jatuh, tatapan semua orang tertuju pada dunia istana yang sangat jauh. Namun, dunia istana terlalu jauh dari mereka. Mereka hanya bisa melihat garis besarnya saja. Hah! Hah! Namun, dengan sangat cepat, tatapan semua orang tertarik oleh suara aneh yang datang dari puncak gunung di depan mereka. Mereka melihat langit di atas puncak gunung dipenuhi potongan-potongan putih. Jika dilihat lebih dekat, warna putih ini sebenarnya adalah cahaya putih yang dipantulkan oleh armor dingin yang padat. Itu adalah tatapan Grandmaster Mufeng langsung tertarik oleh cahaya putih. Ketika pandangannya tertuju pada puncak gunung, dia akhirnya melihat penampakan sebenarnya dari cahaya putih. Itu sebenarnya adalah tentara yang mengenakan baju besi. Jika dilihat lebih dekat, penampilan para prajurit ini sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Sebaliknya, mereka tampak seperti sejenis binatang iblis. Ini karena permukaan makhluk ini ditutupi sisik yang aneh. Mereka memiliki ekor kadal yang panjang di belakang punggungnya. Mata mereka bahkan seperti mata kadal. Mereka dingin dan tanpa emosi. Terlebih lagi, mereka dipenuhi dengan rasa dingin yang mengabaikan kehidupan. Seseorang telah membobol makam. Itu manusia. Itu manusia terkutuk lainnya. Membunuh. Bunuh. 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 Tanpa diduga, ketika makhluk mirip kadal ini melihat Grandmaster Mufeng dan kelompok prajurit Kaisar Realem, mereka sepertinya mengamuk. Dengan raungan marah, mereka bergegas menuju Grandmaster Mufeng dan kelompoknya. Seolah-olah mereka memiliki dendam yang mendalam terhadap Grandmaster Mufeng dan kelompoknya. Pemimpin prajurit mirip kadal ini memiliki tubuh yang sangat besar. Dia setidaknya tiga kali lebih besar dari seorang prajurit biasa. Dia memegang kapak besar dengan dua bilah di tangannya. Dengan mulut besar berdarah, dia memimpin beberapa ratus tentara dan bergegas dengan cara yang megah. Itu sebenarnya tentara iblis. Berengsek, sebenarnya ada tentara iblis di sini. Ye Wuxin, yang berdiri di samping Grandmaster Mufeng, melihat tentara iblis yang megah bergegas mendekat. Wajahnya berubah sedikit hijau dan ungu. Itu sangat jelek. Prajurit iblis. Semua orang sedikit bingung. Jelas sekali, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang tentara iblis. Prajurit iblis. Dalam istilah awam, ini adalah pasukan yang dibentuk oleh Kaisar Iblis. Kekuatan setiap prajurit iblis setidaknya berada di alam Kaisar Iblis lapisan pertama. Ada beberapa ratus tentara iblis. Aku khawatir itu akan sangat sulit untuk dilakukan. Berurusan dengan mereka, terutama pemimpinnya. Aku khawatir dia berada di alam Kaisar Iblis lapisan ketiga. Lagi pula, kelompok tentara iblis ini tampaknya sangat terlatih. Mereka memiliki kekuatan tempur mengerikan yang bisa melawan sepuluh orang sekaligus. Selain kerja sama diam-diam mereka, aku khawatir akan sangat sulit menghadapinya. Dengan mereka, Ye Wuxin perlahan berkata, Apa? Mereka semua adalah Kaisar Iblis. Ini. Semua orang terkejut. Mereka sudah merasakan betapa menakutkannya Kaisar Iblis dari Ye Wuxin. Meskipun mereka bisa merasakan bahwa beberapa ratus tentara iblis yang menyerbu semuanya berada di alam Kaisar Iblis lapisan pertama, mereka adalah Kaisar Iblis. Bahkan jika mereka adalah Kaisar Iblis biasa yang telah maju dari binatang asal, kekuatan mereka masih jauh lebih mengerikan daripada Kaisar Iblis lapisan pertama biasa. Selain banyaknya tentara iblis di depan mereka, semua orang tidak dapat membayangkan konsekuensinya. Apa yang Anda takutkan? Kami memiliki hampir 100 praktisi realem Kaisar Iblis lapisan pertama di sini. Terlebih lagi, mereka semua berada di alam Kaisar Iblis lapisan pertama ke atas. Jika kita bekerja sama, mengapa kita harus takut dengan tentara iblis ini? Grandmaster Mu Feng sangat tenang saat dia berteriak dengan suara rendah. Setelah mendengar kata-kata Grandmaster Mu Feng, hati semua orang menjadi sangat tenang. Guru besar Mu Feng benar. Meskipun mereka tidak memiliki orang sebanyak tentara iblis yang bergegas, jumlah mereka masih hampir 100. Terlebih lagi, mereka semua adalah elit. Selama mereka bekerja sama, mereka tidak perlu takut dengan tentara iblis ini. Pada saat yang sama, Grandmaster Mu Feng melambaikan lengan bajunya. Segera, banyak kristal Yuan yang berkilau dan bersinar keluar. Segera setelah itu, mereka mengepung semua orang seperti badai. Di dalam setiap Yuan kristal, energi yang sangat kuat meletus. Aduh! Segera setelah itu, energinya menggeliat dan mengembun menjadi sembilan kepala ular besar. Setiap kepala ular berukuran beberapa ratus kaki. Memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya, mereka sangat menakutkan. Ini adalah formasi ular berkepala sembilan. Bagikan orang-orang secara merata di antara sembilan kepala ular. Ini akan mampu mengumpulkan kekuatan semua orang dan melepaskan kekuatan yang lebih besar. Grandmaster Mu Feng berkata dengan sikap acuh-ta'acuh. Banyak pejuang mengungkapkan ekspresi syukur di mata mereka ketika mendengar ini. Segera setelah itu, di bawah pengaturan Grandmaster Mu Feng, mereka didistribusikan secara merata di antara sembilan kepala ular. Grandmaster Mu Feng, sebaliknya, duduk di atas tubuh ular berkepala sembilan dan memimpin pembentukan seluruh ular berkepala sembilan. 1249 Dari sembilan kepala ular, yang pertama dipimpin oleh Penatua Hu Ixi, yang kedua oleh Ye Wuxin, yang ketiga oleh Mo Yan dan Bai Yan, dan yang keempat oleh Asura Lidi. Sedangkan untuk tim kelima dan keenam dipimpin oleh Chen Haixin dan Tian Juya. Adapun tiga sisanya, mereka dipimpin oleh orang-orang yang dipilih oleh Grandmaster Mu Feng. Sesuai dengan namanya, di antara sembilan kepala ular, kepala ular pertama tentu saja yang terkuat, sedangkan kepala ular kesembilan adalah yang terlemah. Adapun kepala ular terkuat, secara alami akan dikendalikan oleh Penatua Hu Ixi terkuat. Adapun Ye Wuxin, meskipun kekuatannya setara dengan Mo Yan dan Bai Yan, dia adalah kaisar iblis dan lebih akrab dengan tentara iblis. Karena itu, Grandmaster Mu Feng telah mengaturnya menjadi kepala ular kedua. Bang 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 Ratusan tentara iblis melonjak seperti ombak raksasa yang menutupi langit. Dalam sekejap, mereka telah mencapai formasi ular berkepala sembilan. Serangan ganas mereka bergemuruh saat mereka menghantam, menghantam formasi ular berkepala sembilan dengan keras, menyebabkannya bergetar hebat. Semuanya, tuangkan kekuatan Yuan kalian ke dalam formasi Yuan untuk menahan serangan tentara iblis. Di tengah getaran yang menindas, Tuan Mu Feng duduk di atas tubuh ular itu tanpa bergerak seperti batu, dan dia berbicara dengan tenang. Semua orang menganggupkan kepala sambil menuangkan Yuan Power mereka ke dalam formasi ular berkepala sembilan. Di bawah komando para pemimpin berbagai kepala ular, formasi tampak teratur. Aduh! Dalam sekejap, sembilan kepala ular itu berubah menjadi ganas, menghantam tentara iblis di depan mereka tanpa sedikitpun kesopanan. Melihat formasi ular berkepala sembilan benar-benar mampu menampilkan kekuatan yang begitu kuat, banyak praktisi dalam formasi tersebut mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Mata Zhuawan juga bersinar cemerlang. Mu Feng ini memang seorang master misterius surgawi. Formasi ular berkepala sembilan yang diatur bukanlah sesuatu yang bisa dia bandingkan. Terlebih lagi, kekuatannya sangat menakutkan. Jika aku bisa menjadi master misteri surgawi, mungkin aku bisa mengatur formasi sekuat itu, kan? Mata Zhuawan berbinar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Bang-bang-bang! Karena lengah, tentara iblis terpaksa terus mundur di bawah serangan sembilan kepala ular. Sepotong keheranan melintas di mata pemimpin tentara iblis. Detik berikutnya, dia berteriak, bentuk formasi dan bunuh. Membunuh! Membunuh! Teriakan pertempuran yang mengerikan terdengar. Tentara iblis yang berhasil dipukul mundur oleh ular berkepala sembilan itu disusun dalam formasi aneh di langit. Gelombang aura iblis menyebar dan langsung menyelimuti seluruh tentara iblis, membentuk kabut hijau kabur. Ledakan! Ledakan! Tiba-tiba, sebuah tangan besar sepanjang ratusan meter terulur dari kabut hijau. Permukaan tangan ditutupi sisik hijau, dan sisik tersebut memancarkan cahaya dingin. Saat tangan terulur, sebuah kaki besar melangkah keluar, dan kemudian sesosok tubuh besar muncul di depan ular berkepala sembilan itu. Itu adalah manusia kadal raksasa dengan kabut hijau yang menempel di permukaannya. Energi iblisnya yang mengepul sepertinya menutupi langit dan matahari, menyelimuti seluruh area. Penampilan Lizatman mirip dengan Demon Soldier. Permukaannya juga ditutupi oleh baju besi yang dingin, dan ia memegang tombak raksasa yang seperti pilar yang menopang langit. Ini adalah formasi unik untuk tentara iblis. Ia dapat mengumpulkan semua energi tentara iblis dan membentuk hantu prajurit iblis yang besar. Mata Yewuxin sedikit suram saat dia berbicara. Bagaimana cara kita menghancurkan formasi? Penatua Huaksi dari kepala ular pertama tiba-tiba bertanya. Apakah kamu melihat pemimpin tentara iblis di hantu prajurit iblis? Alasan mengapa tentara iblis mampu membentuk formasi yang begitu kuat terutama karena perintah dari hantu prajurit iblis. Pemimpin tentara iblis memiliki prestise tertinggi di antara tentara iblis. Ia juga mahir dalam banyak formasi militer. Jika pemimpin tentara iblis mati, formasinya tidak akan berguna. Yewuxin merenung sejenak dan berkata. Tuan Mufeng mengerutkan kening dan berkata, siapa yang mau berurusan dengan pemimpin tentara iblis? Semua orang terdiam. Pemimpin tentara iblis sangat kuat. Itu adalah kaisar iblis tingkat ketiga, yang bahkan lebih menakutkan daripada kaisar iblis tingkat keempat. Hanya beberapa kaisar iblis tingkat menengah yang bisa menghadapi keberadaan seperti itu. Namun, Penatua Huaksi, Yewuxin, dan kaisar iblis tingkat menengah lainnya semuanya bertanggung jawab atas kepala ular. Mereka tidak punya waktu untuk berurusan dengan pemimpin tentara iblis. Biarkan aku yang melakukannya. Suara dingin dan acu-ta'acu perlahan bergema, segera menarik perhatian semua orang. Mata semua orang berkumpul, hanya untuk menemukan seorang pria muda dengan rambut panjang hitam dan merah, yang matanya bergantian antara hitam dan merah, perlahan berjalan keluar dari salah satu kepala ular. Matanya dingin dan tanpa emosi. Seolah-olah tidak ada emosi lain di matanya selain emosi ini. Apakah Anda bisa? Mata Yewuxin tertuju pada pemuda itu. Dia tidak bisa tidak bertanya ketika dia melihat betapa mudanya pemuda itu. Kenapa aku tidak bisa? Pemuda iblis itu terkekeh. Demoniki melonjak keluar dari tubuhnya. Aura liar memancar keluar. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Itu adalah kaisar iblis tingkat ketiga. Selain kaisar iblis, ada juga kaisar iblis di antara kita. Terlebih lagi, itu adalah kaisar iblis tingkat ketiga. Merasakan aura kuat dari pemuda iblis itu, mata semua prajurit di formasi ular berkepala sembilan menjadi dingin. Yewuxin adalah kaisar iblis. Semua orang tentu tahu itu. Namun, mereka tidak menyangka ada kaisar iblis di antara mereka yang tidak lebih lemah dari kaisar iblis. Penampilan pemuda iblis itu pada awalnya biasa-biasa saja. Namun, di saat kritis, ia menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Hal ini membuat banyak orang menganggapnya tinggi. Itu urusan bajingan itu. Bayu, yang mengikuti Penatua Huaksi di kepala ular pertama, secara alami juga melihat pemuda iblis yang dikelilingi oleh semua orang. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Bukankah pemuda iblis ini adalah orang yang telah merebut hati kekuasaan kekaisaran darinya di luar selokan saat itu? Bayu, tahukah Anda pemuda iblis ini? Penatua Huaksi juga memperhatikan perilaku aneh Bayu dan mau tidak mau bertanya. Mata Bayu berkedip. Dia berkata dengan suara rendah, Pemuda iblis ini adalah orang yang merebut hati kekuasaan kekaisaran dariku. Begitu, budidaya pemuda iblis ini telah mencapai kaisar iblis tingkat ketiga di usia yang begitu muda. Bakatnya tidak buruk. Pantas saja kamu kalah darinya. Penatua Huaksi berkata perlahan. Namun, suaranya lebih dingin dari sebelumnya. Sudut mulut Bayu bergerak-gerak saat mendengar ini. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius yang cukup terkenal di Inner Court Sky Capital Peak. Kalah dari pemuda iblis ini jelas merupakan noda dan penghinaan baginya. Tentu saja, dia akan merasa agak tidak nyaman jika Penatua Huaksi mengetahui hal ini. Jiang Ying dan empat orang lainnya yang berdiri di belakang Bayu diam karena takut. Tidak ada yang berbicara. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak berani menyela. Bayu, kamu tidak perlu terlalu berkonflik. Semua orang tahu kekuatan tempur kaisar iblis tingkat ketiga. Kekalahanmu tidak terlalu memalukan. Ketika kultifasimu meningkat di masa depan, kamu bisa menginjak pemuda iblis yang mengalahkanmu lagi, kata Penatua Huaksi acuh tak acuh. Bayu menghela nafas saat mendengar ini. Matanya berkedip-kedip saat dia bertanya, Elder, orang ini mengabaikan halaman dalam kita dan secara terang-terangan merebut hati kekuasaan kekaisaranku. Menurutmu apakah kita harus? Penatua Huaksi menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan pemuda iblis ini tidak buruk. Dia akan sangat berguna setelah dia memasuki makam. Terlebih lagi, dia sekarang akan keluar untuk berurusan dengan pemimpin tentara iblis atas permintaan Tuan Mufeng. Bagaimana menurutmu? Bayu dengan cepat menundukkan kepalanya dan tidak berani menjawab. Dia tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya berurusan dengan pemuda iblis ini. Bagus. Jika Anda dapat membantu kami membunuh pemimpin tentara iblis, saya, Mufeng, akan mengingat jasa Anda. Tuan Mufeng berkata sambil tertawa. Zuawan menganggup dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih, Tuan Mufeng. Jangan keluar sekarang. Saat ular berkepala sembilan dan manusia kadal sedang bertarung, aku akan mengeluarkanmu dari barisan ular berkepala sembilan saat mereka menunjukkan kekurangannya. Saat itu, kamu hanya perlu mencari kesempatan untuk menemukan pemimpin tentara iblis. Selama kamu menemukan pemimpin tentara iblis dan mencegahnya memimpin tentara iblis, kita akan bisa membiarkan ular berkepala sembilan itu menghancurkan barisan manusia kadal. Tuan Mufeng berkata lagi. Aduh. Raungan terdengar. Segera setelah itu, bumi bergemuruh dengan getaran yang menggemparkan bumi. Seolah-olah langit dan bumi sedang terbalik. Ratusan tentara iblis yang telah berubah menjadi kadal raksasa berjalan selangkah demi selangkah. Ia mengayunkan tombak raksasanya yang seperti pilar yang menopang langit. Segera, langit dan bumi berubah warna dan ruang angkasa runtuh. Ia menebas ular berkepala sembilan dengan suara gemuruh. Sosok yang angkuh dan menyendiri berdiri diam di atas kepala kadal. Sosok ini adalah pemimpin prajurit Daemon, yang memimpin prajurit Daemon dengan rasa ilahi miliknya. Karena perintah pemimpin prajurit Daemon inilah kadal raksasa itu mampu melancarkan segala macam serangan kuat. Ular berkepala sembilan itu tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Di bawah kendali Tuan Mu Feng, kekuatannya tidak lebih lemah dari kadal. Ledakan, 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 ledakan. Di langit di atas puncak gunung yang tak berujung, ular raksasa berkepala sembilan dan kadal langsung terlibat dalam pertempuran. Kekuatan yang menghancurkan bumi menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya runtuh. Suara gemuruh seperti petir sepertinya telah menyebar ke seluruh ruangan. Pegunungan di bawahnya bergetar hebat setelah pertempuran besar itu. Pemimpin tentara iblis yang berdiri di atas kepala kadal itu mengerutkan kening. Dia tidak menyangka formasi ular berkepala sembilan yang dibentuk oleh para pejuang manusia akan begitu kuat. Tentara iblis yang dia kendalikan tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Para penyusup kali ini sangat sulit untuk dihadapi. Namun, tidak peduli betapa sulitnya menghadapimu, aku akan memberitahumu betapa parahnya konsekuensi dari menyusup ke dalam makam. Pemimpin tentara iblis dengan dingin bergumam. Segera setelah itu, dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Seolah-olah dia sedang membentuk semacam segel misterius. Gelombang energi iblis mengalir keluar dari tubuh pemimpin tentara iblis. Sekaranglah waktunya. Pergi dan tahan pemimpin tentara iblis. Jangan biarkan dia berhasil membentuk segel. Mata Tuan Mufeng berkedip. Segera, dia melambaikan lengan bajunya dan sebuah celah muncul di dalam ular berkepala sembilan itu. Kesenjangan inilah yang mengarah ke dunia luar. 1250 Hah! Kelopak mata pemimpin tentara iblis bergerak-gerak. Ketika dia melihat Great Demon Halbert terbang ke arahnya, pupil matanya menyusut hingga seukuran jarum. Dia mengutuk dalam hatinya dan segera berhenti membentuk segel dengan tangannya. Kaki kanannya tiba-tiba maju selangkah dan Great Demon Halbert berhasil dihindari olehnya. Segera setelah itu, mata iblisnya menatap tajam ke arah Zawon, yang sedang menyerbu ke arahnya. Kaisar Iblis Ketika dia melihat aura iblis yang melonjak di tubuh Zawon, dia terkejut. Segera setelah itu, dia dengan dingin mendengus dan memerintahkan makhluk kadal itu untuk menyerang Zawon. Makhluk kadal itu dibentuk oleh ratusan tentara iblis dan jauh lebih kuat daripada Kaisar Iblis Langit Ketiga. Satu serangan saja sudah cukup untuk memusnahkan pemuda yang terlalu percaya diri dari jalan iblis ini. Formasi Ular Berkepala Sembilan Aktifkan Master Mu Feng, yang duduk di atas Ular Berkepala Sembilan, melambaikan lengan bajunya dan energi mental yang melonjak keluar. Segera, Ular Besar Berkepala Sembilan itu memblokir serangan makhluk kadal itu. Deng-deng-deng Makhluk kadal itu mundur puluhan langkah dan serangannya, yang awalnya ditujukan pada pemuda dari jalan iblis, segera runtuh. Brengsek Pemimpin tentara iblis mengutuk dengan suara rendah. Saat dia hendak memerintahkan makhluk kadal itu untuk terus menyerang, pemuda dari jalan iblis telah tiba di depannya. Grid Demon Halbert di tangannya melesat dan berubah menjadi dua seberkas cahaya hitam yang melesat ke arah titik vital pemimpin tentara iblis. Ledakan Pemimpin tentara iblis maju selangkah dan mengayunkan kapak bermata dua di tangannya. Angin kencang bersiul dan energi ledakan menyebar. Segera, Grid Demon Halbert di depannya hancur total. Mati Saat Grid Demon Halbert dihancurkan, pemimpin tentara iblis mengambil langkah maju dan langsung tiba di depan Zuawen. Kapak bermata dua diayunkan dari samping dan energi iblis yang menakutkan membentuk badai mengerikan yang menyelimuti Zuawen. Pemimpin tentara iblis adalah Kaisar Iblis Surga Ketiga. Meskipun Zuawen berasal dari jalan iblis, dia tidak bisa gegabuh. Oleh karena itu, dia segera mengeluarkan pedang pembantaian iblis. Di permukaan pedang iblis, aura hitam dan merah bergantian dan menyebar seperti awan. Ada bau aneh dan menyengat di dalamnya. Ledakan Dalam sekejap, pedang pembantaian iblis dan kapak bermata dua bertabrakan. Suara benturan logam terdengar seperti bel besar yang menyebar. Riak energi tak terlihat menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Demoniki dan demoniki bercampur dalam kehampaan, dan energi mengerikan menyebar, menyebabkan banyak prajurit di formasi ular berkepala sembilan terkejut secara diam-diam. Ledakan Ledakan Pertarungan antara Zuowen dari Dao Iblis dan komandan prajurit iblis sangatlah sengit. Keduanya bertarung dari langit ke tanah, lalu dari tanah ke langit. Kekuatan iblis dan kekuatan iblis saling bertabrakan, menciptakan gelombang kejut yang mengerikan. Banyak area ruang angkasa yang dihancurkan oleh kedua kekuatan ini, benar-benar runtuh dan hancur. Pertarungan antara Kaisar Iblis Langit Ketiga dan Kaisar Iblis Langit Ketiga hampir sama kuatnya dengan Kaisar Langit Kelima. Banyak kultifator yang diam-diam terkejut. Mereka akhirnya mengerti mengapa Kaisar Iblis dan Kaisar Iblis begitu terkenal dan bahkan dikenal sebagai makhluk menakutkan seperti mesin pertarungan. Keduanya memiliki kekuatan untuk bertarung. Sekarang komandan prajurit iblis telah ditembaki, kekuatan makhluk kadal itu telah sangat melemah. Ayo segera hancurkan dia dalam sekali jalan. Sementara perhatian semua orang tertuju pada pertarungan antara Kultifator Dao Iblis Zuawen dan komandan prajurit iblis, Master Mu Feng sangat tenang. Dengan lambayan lengan bajunya, dia mengendalikan inti formasi ular berkepala sembilan dan mengedarkan sejumlah besar energi. Yang lain juga bereaksi dan mulai bekerja sama dengan tindakan Master Mu Feng, menyuntikkan kekuatan Yuan mereka sendiri ke dalam formasi ular berkepala sembilan. Ledakan Dalam sekejap, kekuatan formasi ular berkepala sembilan menjadi jauh lebih menakutkan. Selanjutnya, sembilan kepala ular itu menyapu dan membombardir makhluk kadal itu. Makhluk kadal yang awalnya menakutkan tampaknya menjadi lebih putus asa saat ini. Di bawah serangan formasi ular berkepala sembilan, ia terpaksa mundur. Terlebih lagi, jika diamati dengan cermat, mayat tentara iblis akan sering berjatuhan dari makhluk kadal. Mayat-mayat ini adalah tentara iblis yang tidak cukup beruntung untuk mati di bawah serangan formasi ular berkepala sembilan karena mereka tidak dapat menahannya. Selain itu, jumlah mayat tentara iblis masih bertambah, dan kekuatan makhluk kadal secara bertahap menurun. Itu hampir ditekan oleh formasi ular berkepala sembilan. Bajingan, pergilah. Tentu saja, ketika komandan prajurit iblis melihat pemandangan ini, matanya menjadi sangat merah. Dengan raungan yang sangat keras, energi iblis yang mengepul menyembur keluar dan memaksa Zwawen mundur puluhan langkah. Setelah itu, dia bergegas menuju Zwawen sekali lagi dengan aura pembunuh. Dia tahu bahwa jika dia tidak membunuh pemuda dao iblis di depannya, mustahil baginya untuk kembali menjadi makhluk kadal dan memerintahkan tentara iblis lagi. Oleh karena itu, pemuda demonik dao di depannya ini harus mati. Penghancuran ruang setan sejati Saat komandan prajurit iblis bergegas mendekat, dia sudah mengayunkan kapak bermata dua di tangannya. Tiba-tiba, energi iblis yang mengerikan melonjak ke langit dan berubah menjadi hantu iblis sejati yang sangat besar di atas tubuhnya. Hantu iblis sejati ini keluar dari kehampaan. Energi iblis melonjak ke seluruh tubuhnya, dan wajahnya tidak cerah. Namun, sepasang matanya tampak sangat jahat. Saat rudimen pantom muncul, kapak bermata dua di tangan demon soldier commander tiba-tiba mengembang berkali-kali. Pantom iblis sejati memegangnya di telapak tangannya, dan dengan suara gemuruh, tiba-tiba ia menghantam Zwawen di bawah. Angin astral dahsyat yang keluar dari bilah kapak itu seperti senjata paling ampuh di dunia. Itu bisa menghancurkan apapun yang tersapu menjadi beberapa bagian. Pada saat ini, formasi ular berkepala sembilan tidak jauh dari sana telah sepenuhnya menekan makhluk kadal itu. Terlebih lagi, setiap kali menyerang, banyak tentara iblis di dalam makhluk kadal akan mati. Semua orang tahu bahwa ketika sebagian besar tentara iblis mati, makhluk kadal itu akan roboh dengan sendirinya. Oleh karena itu, orang-orang di formasi ular berkepala sembilan agak santai. Banyak dari mereka bahkan memperhatikan pertarungan sengit antara penggarap iblis dan komandan prajurit iblis di sisi lain kehampaan. Langkah yang mengerikan Komandan prajurit iblis berusaha sekuat tenaga. Ketika orang banyak melihat rudimen pantom yang menakutkan, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan serangan habis-habisan Kaisar Iblis Langit Ketiga membuat banyak prajurit realem Kaisar Langit keempat merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Menghadapi hantu iblis sejati, para pejuang alam Kaisar Langit keempat itu merasa bersalah karena mereka menyadari bahwa jika mereka menghadapi hantu iblis sejati, hasil akhir mereka akan sangat serius. Demon Cultivator Zwawan perlahan berdiri di kehampaan dan menatap tru demon pantom yang menakutkan. Tatapannya setenang air, dia perlahan mengangkat pedang iblis pembantaian di tangan kanannya. Lalu, aura misterius menyebar. Energi bola bali hitam dan merah meledak dan membentuk kata, pantang, yang besar di kehampaan. Langkah ketiga dari teknik pedang pantang menyembelih, pantang. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa dipantang dan tidak ada yang tidak bisa dipantang. Suara acu-ta'acu perlahan keluar dari mulutnya. Kemudian, kata lain muncul di samping kata, pantang, di kehampaan. Kata ini adalah kata, pantang. Namun, saat dua kata ini muncul, seluruh ruangan sepertinya terhenti. Kapak bermata dua dari siluet iblis sejati juga berhenti total pada saat ini. Seolah-olah ada kekuatan penyegel aneh di udara yang telah sepenuhnya mengunci siluet iblis sejati di tempatnya, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Membunuh Saat hayalan iblis sejati membeku, Zuowen dari dao iblis melompat dan mengangkat pedang pembantai iblis ke atas kepalanya. Tanda iblis pada pedang pembantaian iblis berdenyut seperti jantung. Segera setelah itu, pedang pembantaian iblis tumbuh dari sepuluh kaki menjadi beberapa ratus kaki dan menghantam kepala hantu iblis sejati. Ledakan 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 Di bawah kurungan pedang pantang-pantang, komandan prajurit iblis tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menatap kosong saat demon cultifator Zuowen mendekatinya. Ketika Zuowen tiba di depannya, true demon pantong raksasa di belakangnya benar-benar jatuh berlutut. Tekanan berat menghantam tanah, menyebabkan gelombang getaran. Kemudian, true demon pantong perlahan menghilang. Setelah memaksaku menggunakan pedang pantang, kamu bisa mati dengan tenang. Mata tanpa emosi penggarap iblis Zuowen melirik dengan acuh-ta'acuh ke arah komandan prajurit iblis, yang matanya dipenuhi ketakutan. Dengan lambayan tangan kanannya, sebuah kepala besar membubung ke langit. Oh, ini. Saat kepala komandan prajurit iblis dipenggal, Zuowen dengan tajam menemukan bahwa bola cahaya putih telah ditembakkan dari tubuh komandan prajurit iblis. Tampaknya komandan prajurit iblis berencana menerobos udara dan melarikan diri. Ini setan Yuan, mari kita lihat kemana tujuanmu. Zuowen terkejut. Dia mengambil satu langkah ke depan dan membanting tangan kanannya ke bawah, menyedot cahaya putih yang keluar ke telapak tangannya. Di dalam cahaya putih, miniatur komandan prajurit iblis mundur. Dia berlutut di tanah dan bersujud kepada Zuowen, memohon belas kasihan. Penggarap punya alasannya sendiri. Secara alami, setelah binatang asal menjadi kaisar bela diri, secara alami ia akan memiliki keberadaan serupa. Umumnya para pembudidaya menyebutnya Demon Yuan. Demon Yuan mirip dengan Naschen Sol milik seorang kultifator. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Demon Yuan jauh lebih tangguh daripada jiwa baru lahir seorang kultifator dan tidak akan menghilang dengan mudah. Lagi pula, ini adalah Demon Yuan dari kaisar iblis tingkat ketiga. Aku ingin tahu apakah ini akan membantu makhluk kecil itu, kupu-kupu es jiwa hitam. Hati Zuowen bergetar. Pada saat yang sama, kupu-kupu es jiwa hitam di jimat S. Sein mengirimkan pesan ceria kepikirannya. Jelas sekali tebakannya benar. Demon Yuan dari komandan prajurit iblis sangat berguna untuk itu. Anak kecil, tunggu sebentar. Aku akan memberikannya padamu nanti. Setelah Zuowen menghibur kupu-kupu es jiwa yang mendalam dengan pikirannya, dia menyimpannya di cincin rohnya. Sein Rune of Ice ada di tubuhnya. Jika dia ingin memberikan esensi iblis kepada Zuowen, dia harus memberikannya ke tubuhnya. Sekarang karena ada begitu banyak orang di sekitarnya, dia tentu saja tidak bisa mengungkap fakta bahwa Zuowen dari dao iblis adalah kembarannya. Kapak bermata dua milik komandan prajurit iblis adalah harta yang bagus. Aku akan mengambilnya. Setelah menyimpan Demon Yuan, Zuowen secara alami tidak melepaskan kapak bermata dua di tangan komandan prajurit iblis. Kapak itu adalah senjata iblis yang kuat. Kekuatannya setara dengan senjata kaisar. Dalam arti tertentu, itu bahkan lebih kuat daripada senjata kaisar biasa. Zuowen tentu saja tidak akan melepaskannya. Terima kasih telah menonton!